5 semut kecil benar-benar berani mencoba mengguncang pohon seperti semut. Konyol sekali. Yang Yi berdiri di tengah ledakan itu. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Penghancuran diri Fuxi dan 4 prajurit abadi asli tidak banyak mempengaruhinya. Memalingkan kepalanya, pandangan Yang Yi tertuju pada Zhuowen. Tiba-tiba, dia menjerit kaget. Dia telah menemukan sesuatu yang berbeda tentang Zhuowen. Di permukaan, budidaya Zhuowen masih berada pada tahap akhir dari alam periabadi. Namun, Yang Yi merasakan aura jiwa ilahi dari Zhuowen. Jiwa ilahi. Bagaimana lautan kesadaran Anda berubah menjadi jiwa ilahi? Yang Yi mengerutkan kening dan berbisik karena terkejut. Sementara Yang Yi terkejut, planet armor surgawi yang besar tiba-tiba bergetar. Getaran datang dari kedalaman planet armor surgawi. Gelombang kekuatan tak terlihat menyebar dari dalam planet armor surgawi. Suara mendesing. Aliran cahaya mengalir keluar dari dalam planet armor surgawi. Ia langsung bergegas ke sisi Zhuowen dan mengungkapkan sosok kuat Dewa Gunung Pertama. Zhuowen, lepaskan tubuh sucimu yang sempurna, kata Dewa Gunung Pertama dengan suara yang dalam. Meskipun Zhuowen terkejut, dia melakukan apa yang dikatakan Dewa Gunung Pertama. Sejak dia mengetahui dari jiwa ilahi penganut Tao Changlong bahwa Dewa Gunung Pertama adalah kembaran dari penganut Tao Changlong, kewaspadaan Zhuowen sebelumnya terhadap Dewa Gunung Pertama telah lenyap. Dewa Gunung Pertama terbang di depan fisik suci kesempurnaan agung dan mengarahkan jari kanannya ke tengah alis fisik suci. Kemudian, Zhuowen menyadari bahwa jari Dewa Gunung Pertama dipenuhi dengan kekuatan bintang yang aneh. Kekuatan bintang ini bukan milik Dewa Gunung Pertama. Itu disempurnakan oleh Dewa Gunung Pertama dari dalam Planet Armor Surgawi. Planet Armor Surgawi telah diam-diam didirikan oleh Saudara Changji. Awalnya, Saudara Changji ingin menyerahkannya kepada saya untuk disempurnakan. Namun, saya tahu batas kemampuan saya. Zhuowen, saya harap Anda tidak menyianyikan pengorbanan saya. Dewa Gunung Pertama memperhatikan Zhuowen secara mendalam. Tubuhnya roboh dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, gelombang energi astral yang kuat mengalir ke fisik suci Zhuowen yang sempurna. Meskipun tubuh pesilat setengah Dewa tidak mampu menahan energi bintang dari bintang Armor Surgawi sepenuhnya, ketika digabungkan dengan jiwa ilahi naga Azure, ia masih dapat melepaskan energi Dewa Bintang dari Dewa Surgawi awal. Ditambah dengan wawasan dao tingkat kedua, itu sudah cukup untuk melawan Yang Yi. Saya tidak berharap Anda bisa membunuh Yang Yi. Saya hanya berharap Anda dapat melindungi Planet Armor Surgawi dan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di daratan, sehingga mereka dapat menghindari bencana seperti ini. Kata-kata Dewa Gunung pertama perlahan-lahan memudar ke telinga Zhuowen. Kemudian, tubuh setengah Dewa sepenuhnya menyatu dengan tubuh Zhuowen. Pada saat itu, Zhuowen dapat dengan jelas merasakan denyutna di Planet Armor Surgawi. Sepertinya dia telah menjalin hubungan garis keturunan dengan Planet Armor Surgawi. Gelombang energi astral yang melonjak terus mengalir ke tubuh pesilat setengah Dewa Zhuowen. Energi astral dipindahkan dari tubuh pesilat setengah Dewa ke tubuh Zhuowen dan memulai fusi terakhir dengan jiwa ilahi Zhuowen. Setelah keduanya bergabung, tubuh Zhuowen akan menghasilkan Energi Dewa Bintang. Kemudian, Zhuowen akan dipromosikan menjadi Dewa Surgawi dalam waktu singkat. Namun promosi ini hanya bersifat sementara. Ini adalah tubuh pesilat setengah Dewa-Dewa Gunung pertama. Dia secara paksa menahan erosi energi astral yang kuat dari Planet Armor Surgawi dan secara paksa menggabungkannya dengan jiwa ilahi Changji untuk menghasilkan Energi Dewa Bintang. Kekuatan ini bukan milik Zhuowen. Itu milik Changji dan Dewa Gunung pertama. Zhuowen harus membayar mahal untuk menerima kekuatan yang kuat dan asing ini. Jika ringan, meridiannya akan rusak. Jika berat, dia akan kehilangan nyawanya. Namun, Zhuowen tidak banyak berpikir. Jika bukan karena penganut Tao Nagachang, dia pasti sudah mati saat dia menggunakan lima langkah percikan darah dan pedang kenam. Nyawanya bisa dikatakan telah diselamatkan oleh penganut Tao Nagachang. Dewa Surgawi Yang Yi menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi serius. Meskipun Zhuowen baru berada di tahap awal alam Dewa Surgawi, alam Dewa Surgawi memiliki kekuatan wawasan Tao tingkat kedua. Kekuatan ini dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan Zhuowen sebanyak dua kali lipat. Dengan kekuatan wawasan Tao tingkat kedua, bahkan jika Dewa Surgawi tahap awal Zhuowen tidak sebanding dengan alam Dewa Surgawi tahap awal, perbedaannya tidak besar. Yang paling ditakuti Yang Yi adalah pedang kenam lima langkah percikan darah. Pedang kenam dieksekusi dengan mengorbankan nyawa seseorang. Kekuatannya sebanding dengan kekuatan senjata ilahi yang kuat. Siapa kamu? Merasakan energi Dewa Bintang yang melonjak dari kombinasi jiwa ilahi dan jiwa ilahi dari planet armor Surgawi, hati Zhuowen melonjak dengan perasaan heroik. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Yang Yi jelas bukan nama sebenarnya. Zhuowen yakin dalam hatinya. Yang Yi memandang Zhuowen dengan acu-ta'acu dan berkata, apakah ini penting bagimu? Atau apakah itu benar-benar penting bagi orang yang sudah meninggal? Saat dia berbicara, sudut mulut Yang Yi melengkung menjadi senyuman dingin. Dia perlahan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Zhuowen. Dia mengepalkan jari tangan kanannya dan meraih tombak ilusi dengan kekuatan kekosongan. Dia tiba-tiba menusukkannya ke jantung Zhuowen. Lima pedang. Zhuowen menginjak tanah dengan kaki kanannya dan dengan cepat berbalik. Dia menghunuskan pedang besinya dari sarungnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia dengan cepat menghunuskannya lima kali, satu demi satu. Gerakannya sehalus air mengalir, tanpa sedikitpun kecerobohan. Bang! Kelima lampu pedang itu hampir berdampingan. Mereka berpisah menjadi lima arah dan menutup semua jalan keluar Yang Yi. Jika Yang Yi ingin menerobos lima lampu pedang, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Kalau tidak, tidak ada jalan lain. Salah satu lampu pedang meledak ke tombak ilusi. Itu membatalkan energi kekerasan pada tombak dan sepenuhnya dimusnahkan. Yang Yi tidak waspada terhadap empat lampu pedang lainnya. Setelah mematikan cahaya pedang pertama, Yang Yi menghadapinya dengan agak canggung. Pada saat yang sama, Zuawan memasukkan kembali pedang besinya ke sarungnya. Kekuatan dao wil tingkat kedua terkondensasi di telapak tangannya dan dituangkan ke dalam lima langkah di sekitarnya. Berdebar! Berdebar! Saat ini, Zuawan dengan cepat mengambil lima langkah ke depan. Dengan setiap langkah, dia mengeluarkan pedang. Lampu pedang itu seperti terik matahari. Kelima pedang kali ini lebih cepat dari yang sebelumnya. Itu sangat cepat bahkan Zuawan tidak menduganya. Yang Yi, yang awalnya menangani empat lampu pedang dengan cara yang agak canggung, melihat lima lampu pedang yang bahkan lebih kuat. Wajahnya langsung berubah suram. Spanduk jiwa penguburan tulang. Yang Yi mengeluarkan spanduk yang terbuat dari tulang dari cincin rohnya. Bagian utama spanduk terbuat dari tulang punggung yang agak tebal. Di ujung spanduk, ada kulit binatang berwarna perak yang digantung. Di permukaan kulit binatang itu, terdapat berbagai pola dan simbol yang digambar dengan darah. Pola dan simbol ini sama sekali tidak dapat dipahami oleh Zuawan. Yang Yi menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk esensi darah ke permukaan kulit binatang perak itu. Dalam sekejap, esensi darah di permukaan kulit binatang itu terserap seluruhnya. Kemudian, itu membentuk tengkorak besar yang berdarah. Apalagi tengkorak ini sangat aneh. Saat pola tengkorak terbentuk, cahaya darah tak berujung muncul di atas spanduk. Cahaya darah mengembun menjadi bayangan tengkorak berdarah besar yang tingginya ribuan kaki. Bayangan tengkorak membuka mulutnya yang berdarah dan menelan lima lampu pedang dalam satu tegukan. Mata Zuawan tajam. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa tengkorak berdarah ini memang menakutkan. Namun, setelah menelan lima lampu pedang, permukaan tengkorak berdarah itu jelas meredup. Jelas sekali, lima lampu pedang memang memiliki efek pada tengkorak berwarna merah darah. Setelah menelan lima lampu pedang, kabut darah keluar dari permukaan tengkorak berdarah seolah-olah akan runtuh kapan saja. Yang Yi memandangi tengkorak berdarah yang berada di ambang kehancuran dengan tatapan suram. Dia diam-diam terkejut dengan kekuatan Zuawan saat ini. Dia tidak menyangka Dewa Surgawi tahap awal dengan dukungan niat dao tingkat kedua menjadi begitu kuat. Anak ini harus dibunuh, mata Yang Yi dipenuhi dengan niat membunuh. Yang Yi hanyalah Dewa Surgawi tahap awal, tetapi dia bisa mengandalkan niat dao tingkat kedua untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tentu saja, Yang Yi tidak akan membiarkan Zuawan terus berkembang. Pengorbanan darah ke surga. Yang Yi meraung. Tangan kanannya menebas lengan kirinya. Seketika, lengan kirinya putus dan meledak menjadi kabut darah. Dia melemparkan lengan kirinya ke tengkorak berwarna merah darah. Tengkorak itu membuka mulutnya dan menelan lengannya, mengunyahnya tanpa henti. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah menelan lengannya, tengkorak berdarah itu meledak dengan cahaya darah, menyebar dan menyelimuti seluruh langit berbintang. Dari luar, langit berbintang dalam jarak 100 juta kilometer dari tengkorak berdarah itu diwarnai merah. Mata indah Mo Yan Wuxiang dipenuhi ketakutan. Cahaya berdarah itu terlalu kuat. Dia tidak punya pilihan selain mengusir Luo Yan Jing dari area yang ditutupi oleh cahaya berdarah. Dia memandang Zuawan dengan ekspresi khawatir. Siji berdiri di samping Mo Yan Wuxiang dan menghela nafas. Saudari Wuxiang, jangan khawatir. Zuawan telah menjadi dewa surgawi. Dia tidak akan dikalahkan dengan mudah. Mo Yan Wuxiang tidak menjawab. Dia hanya melihat punggung Zuawan dengan bingung. Zuawan, gunakan pedang kenam. Dalam cahaya optimis, Zuawan merasakan seluruh tubuhnya membeku. Cahaya optimis ini memiliki perasaan menekan yang sangat kuat. Saat Zuawan hendak melakukan gerakan lain, suara bleki terdengar di benaknya. Xiao Hei dan Cheng Huang muncul di depan Zuawan dengan fuksi koldron. Xiao Hei, kamu, murid Zuawan menyusut. Dia punya firasat buruk. Xiao Hei dan Cheng Huang saling berpandangan tapi tidak menjawab. Sebaliknya, mereka bergegas ke fuksi koldron. Kemudian, fuksi koldron mulai runtuh, berubah menjadi cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, raungan naga yang mengejutkan datang dari cincin roh Zuawan. Kemudian, dia menyadari bahwa mayat naga Xiao Hei mengalir keluar tanpa terkendali. Mayat naga itu menabrak cahaya putih. Kemudian, darah tak berujung tumpah dan cahaya putih diwarnai dengan warna hitam yang aneh. Zuawan, kami akan membantumu memblokir pedang kenam. Gunakan pedang kenam. Hanya pedang kenam yang dapat sepenuhnya melawan Yang Yi. Ini adalah keinginan lama guru. Dia ingin melindungi planet armor surgawi. Kami juga. Kamu semuanya bekerja keras. Cheng Huang dan aku ingin bekerja keras juga. Suara Xiao Hei terdengar di telinga Zuawan. Pupil Zuawan menyusut seukuran jarum. Namun, air mata mengalir dari matanya. Dia tahu bahwa jika dia menggunakan pedang kenam, Xiao Hei dan Cheng Huang mungkin akan menghilang sepenuhnya bersama dengan kualifuksi. Mati. Tiba-tiba, lampu merah darah mulai menyusut. Itu berubah menjadi gambar tengkorak besar berwarna merah darah. Zuawan kebetulan berada di tengah tengkorak. Zuawan, kamu sudah mati. Langkah ini cukup untuk membunuh dewa surgawi manapun. Mulut Yang Yi penuh sarkasme. Dia memandang Zuawan dengan acuh-ta'acuh di dalam bayangan. Gunakan pedang kenam. Jika tidak, kita semua akan mati. Jangan biarkan Tuan, Fuxi, dan yang lainnya mati dengan penyesalan. Raung Xiao Hei. Chang Ji, Fuxi, Cao Yu, Zan Bi, Xiao Hei, Cheng Huang, terima kasih. Zuawan bergumam. Dia akhirnya menghunus pedang kenam. Xiao Hei, Cheng Huang, dan Fuxi Kau Drone bergabung menjadi gagang pedang, menyebabkan pedang kenam bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Gemuruh. 1.882 Pedang kenam digunakan dengan energi dewa surgawi dan dukungan kehendak dao tingkat kedua. Kekuatan pedang kenam jauh lebih kuat dan menakutkan daripada pedang kenam yang dia gunakan pertama kali. Yang Yi melayang di langit berbintang sambil menatap hantu tengkorak berwarna merah darah yang terpancar ratusan juta kilometer di depannya. Di wilayah berwarna merah darah di tengah-tengah hantu, cahaya pedang yang tidak mencolok terus meluas. Dalam sekejap, cahaya pedang memenuhi bayangan tengkorak berwarna merah darah. Di bawah pengaruh cahaya pedang, seluruh tengkorak berwarna merah darah itu runtuh. Saat tengkorak berwarna merah darah itu runtuh, cahaya pedang tidak berhenti mengembang. Sebaliknya, ia terus berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat, menyapu Yang Yi. Pedang kenam lagi. Wajah Yang Yi berubah jelek. Pedang kenam yang digunakan zuawan kali ini terlalu kuat. Itu jauh lebih kuat dari pedang kenam sebelumnya. Itu bahkan membuat Yang Yi merasakan ketakutan dan bahaya yang luar biasa. Anak ini sangat perhitungan. Melihat cahaya pedang menakutkan yang memancar ke segala arah, Yang Yi awalnya ingin menggunakan energi voidnya yang kuat untuk bersiap menghindari pedang kenam yang menakutkan. Namun, ketika dia menggunakan energi kekosongan, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya dikelilingi oleh perasaan stagnan yang mengerikan. Perasaan stagnan inilah yang membuat Yang Yi tidak mungkin menggunakan energi void, dan sulit baginya untuk menemukan arah. Zuawan telah mempertimbangkan energi void Yang Yi yang kuat. Oleh karena itu, ketika dia memegang pedang kenam, dia menyebarkannya sedemikian rupa sehingga mengganggu energi kekosongan Yang Yi. Kecepatan cahaya pedang terlalu cepat, dan jumlahnya terlalu banyak. Dalam sekejap, mereka menyelimuti langit berbintang tempat Yang Yi berada. Setelah pedang kenam, anak ini pasti akan mati. Aku hanya perlu menahan cahaya pedang yang kuat ini. Mata Yang Yi berkedip, dia samar-samar bisa menebak harga pedang kenam. Dia tidak perlu menahan cahaya pedang yang menakutkan ini sama sekali. Selama dia menahan cahaya pedang ini, Zuawan akan mati tanpa tempat pemakaman bahkan jika dia tidak menyerang. Saat cahaya pedang benar-benar menyelimuti tubuh Yang Yi, Yang Yi menggunakan semua keahliannya. Dia tidak hanya menutupi permukaan tubuhnya dengan energi Dewa Bintangnya, tetapi dia juga mengeluarkan cincin berkarat dari cincin rohnya. Begitu cincin itu dibuka, ia memancarkan cahaya gelap, menutupi permukaan tubuhnya dengan perisai cahaya gelap. Mundur. Wajah Mo Yan Wuxiang berubah. Dia mengendalikan Luo Yan Jing untuk mundur lagi. Area yang ditutupi oleh cahaya pedang-pedang ke-6 jauh lebih besar daripada tengkorak berwarna merah darah. Terlebih lagi, cahaya pedang dari pedang ke-6 terlalu menakutkan. Mo Yan Wuxiang dapat merasakan bahwa satu cahaya pedang sudah cukup untuk membunuh Luo Yan Jing dan menghancurkan semua orang di dalamnya. Ketika cahaya pedang memudar, penghalang cahaya hitam yang mengelilingi Yang Yi hancur. Tubuh Yang Yi compang kemping dan rambutnya acak-acakan, membuatnya tampak seperti pengemis. Adapun cincin berkarat di tangan Yang Yi, itu benar-benar hancur berkeping-keping saat sosoknya terungkap. Po Chi. Yang Yi tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, ekspresinya sangat putus asa. Kemudian, dengan tatapan suram di matanya, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, aku masih meremehkan pedang ke-6 anak ini. Aku tidak menyangka kekuatan pedang ke-6 anak ini akan mencapai level seperti itu. Untuk bisa melukaiku begitu parah, anak ini bisa mati tanpa penyesalan. Po Chi. Namun, sebelum Yang Yi bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang besi tiba-tiba menebas pinggangnya, dan Yang Yi langsung dipotong menjadi dua. Anda. Yang Yi melihat bagian bawah tubuhnya yang telah terpotong menjadi dua dan matanya menyipit. Kemudian, dia melihat Zuawan di belakangnya dengan tatapan dingin. Apakah kamu terkejut karena aku belum mati? Zuawan memandang dengan acu-ta-acu pada Yang Yi yang telah dipotong menjadi dua. Tatapannya sangat dingin. Pertempuran ini terlalu tragis. Dia telah kehilangan banyak hal. Changji, Fuxi, Oriental, Namong, Beichen, Simen, dan bahkan Xiao Hei dan Cheng Huang telah mengorbankan diri mereka sendiri demi menanggung harga pedang ke-6. Pada saat ini, Zuawan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan terhadap Yang Yi. Yang dia inginkan hanyalah mencabut tendonnya dan mengupas tulangnya. Wajah Yang Yi muram. Meski tubuhnya telah terbelah dua, dia tetap sangat tenang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kemudian energi void yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Kecepatannya langsung meningkat, dan dia ingin melarikan diri dengan bagian atas tubuhnya. Sayangnya, Yang Yi tidak melarikan diri lama sebelum dia dihadang oleh riak kuat yang tak terlihat. Riak takasat mata ini berubah menjadi bentuk cincin, mengelilingi Yang Yi dalam area beberapa ratus kaki. Kekuatan Dao Insight tingkat kedua. Ekspresi Yang Yi sedikit berubah. Dia segera berbalik dan menatap Zuawan yang perlahan berjalan ke arahnya. Pedang ke-6 telah melukainya dengan parah, dan kekuatannya tersisa kurang dari 10%. Terlebih lagi, dia telah dipotong menjadi dua oleh pedang Zuawan, dan kekuatannya telah berkurang drastis lagi. Sekarang, dengan hanya tersisa bagian atas tubuhnya, kondisinya sangat buruk. Yang lebih tidak terbayangkan adalah Zuawan tidak terluka setelah menggunakan pedang ke-6. Sungguh hal yang tidak terbayangkan olehnya. Suara mendesing. Zuawan tidak memperhatikan keterkejutan Yang Yi. Dia mengayunkan pedang besi di tangan kanannya, dan tanda pedang lainnya muncul. Lengan kanan Yang Yi yang tersisa terpotong. Mengangkat lengannya, Zuawan sengaja mengendalikan pedang besi itu agar Yang Yi merasakan sakit yang nyata. Benar saja, setelah lengan kanannya dipotong, wajah Yang Yi menjadi pucat dan otot wajahnya bengkok. Awalnya, dengan kekuatannya, mudah baginya untuk menghilangkan rasa sakit. Namun, Zuawan menggunakan kekuatan Dao Insight untuk menyerang saraf nyeri Yang Yi, menyebabkan rasa sakit Yang Yi menjadi berkali-kali lebih sensitif daripada orang biasa. Serangan pedang ini untuk Chang Ji. Tatapan Zuawan dingin dan acu tak acu seperti tatapan iblis saat dia menghunus pedangnya sekali lagi. Dia mengendalikan kekuatan serangan pedang ini dan membelah lapisan daging pada luka di tubuh bagian atas Yang Yi, menyebabkan darah berceceran. Yang Yi mendengus kesakitan dan hampir menangis. Serangan pedang ini untuk senior fuksi. Serangan pedang ini untuk Xiao Hei dan Cheng Huang. Tatapan Zuawan menjadi merah padam saat dia menebas lagi dan lagi. Namun, dia mengendalikan kekuatan setiap serangan pedang dengan sangat presisi. Tidak hanya mampu mencapai rasa sakit yang paling parah, tetapi juga tidak akan menyebabkan Yang Yi mati karenanya. Pada saat ini, Yang Yi hampir marah sampai meludahkan darah. Zuawan sengaja tidak membiarkan dia mati dengan cepat, dan malah ingin menyiksanya sampai mati. Yang Yi bahkan mendengar Zuawan menebas tubuhnya sekali lagi untuk Hou Su dan Gege. Hal ini menyebabkan Yang Yi hampir pingsan karena marah. Namun, saat dia hampir pingsan, Zuawan menebas dengan pedangnya lagi, menyebabkan dia segera terbangun dari rasa sakit. Zuawan perlahan menyarungkan pedangnya dan berdiri di sana. Dia diam-diam menatap Yang Yi di hadapannya dan melihat bahwa tubuh bagian atas Yang Yi praktis tidak memiliki daging. Semuanya telah dicukur oleh Zuawan, hanya menyisakan kerangka berwarna merah darah. Satu-satunya yang masih utuh adalah kepala Yang Yi. Zuawan, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani membuatku dalam keadaan yang menyedihkan. Tatapan Yang Yi sangat suram saat dia berbicara dengan dingin kepada Zuawan. Zuawan menatap kepala Yang Yi, tapi dia agak heran. Yang Yi jelas berada di ujung tanduk, jadi mengapa tidak ada kepanikan di wajahnya. Kamu berada di ambang kematian, namun kamu masih begitu sombong. Pedang terakhir ini untuk diriku sendiri. Kamu sudah terlalu lama menipuku. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku khawatir aku sudah terjerumus ke dalam rencanamu. Bukan. Hari ini, aku akan menghapus seluruh rencanamu. Aku akan menghapus semuanya sepenuhnya. Saat dia berbicara, pergelangan tangan Zuawan berputar. Pedang besi itu seperti kipas yang berputar dengan kencang. Kemudian, tangan kanannya berada secara horizontal di depan kepala Yang Yi. Pochi. Kepala Yang Yi langsung dipotong menjadi dua bagian. Namun, tatapan Zuawan sangat serius ketika dia menemukan bahwa mata Yang Yi, yang terbelah menjadi dua bagian, sangat tenang, dan bahkan agak dingin. Bang. Kepala Yang Yi tiba-tiba meledak, dan aura menakutkan menyebar. Zuawan mau tidak mau terus mundur. Tatapannya suram saat dia menatap kepala Yang Yi yang meledak dengan sendirinya. Dia tidak tahu kenapa, tapi setelah membunuh Yang Yi, dia tidak merasa rileks sama sekali. Sebaliknya, dia merasa berat, dan bahkan perasaan krisis yang tidak bisa dijelaskan muncul di benaknya. Mati, Yang Yi juga mati. Di kejauhan, Mo Yan Wu Sang dan Si Ji di atas paus Luo Yan menghela nafas lega. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Yang Yi memberi terlalu banyak tekanan kepada semua orang, sedemikian rupa sehingga seolah-olah ada gunung yang menekan hati mereka. Dengan adanya Yang Yi, tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Tuan Si dan Yang Yi sama-sama mati. Kita terselamatkan. Di dunia di dalam paus Luo Yan, banyak pejuang yang bersorak. Mereka semua meneriakan nama Zua Wen dan memuji pencapaian besar Zua Wen. Khususnya, orang-orang Ryuka di dunia mengangkat kepala dan membusungkan dada. Mata mereka dipenuhi dengan fanatisme dan pemujaan yang ekstrim. Ini karena orang yang menyelamatkan benua armor surgawi adalah pahlawan Ryuka mereka. Namanya Long Wen. Di Ryuka, Long Tian dan Jian Mu datang berdampingan. Keduanya telah berada di Istana Naga Chang selama ini. Kemudian, Guru Tao Chang Long bergabung dengan lautan kesadaran Zua Wen dan membantu Zua Wen menjadi ahli alam ilahi. Setelah itu, Zua Wen menggunakan gerbang reinkarnasi untuk mengirimnya ke dunia batin paus Luo Yan. Seperti yang diharapkan dari Master Long Wen. Dia sendirian mendukung seluruh benua armor surgawi. Dia adalah pahlawan seluruh benua. Long Tian gemetar karena kegembiraan. Jian Mu Ling Lung. Setelah dia bangun, dia mengetahui bahwa Mu Cheng Sui terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia mati rasa seolah kehilangan jiwanya. Aku terlalu banyak berpikir. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Segera, dia memikirkan pengorbanan Xiao Hei dan Cheng Huang. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Meskipun Yang Yi telah meninggal, teman lamanya telah meninggal. Dia tidak merasakan sedikitpun kegembiraan atas kemenangan. Pada saat yang sama, Zua Wen melihat sekeliling, mencoba menemukan jejak Bayi Defor. Namun, ekspresinya sedikit berubah ketika dia menemukan bahwa Bayi Defor telah menghilang tanpa jejak. Bayi Defor telah memanfaatkan pertempuran antara dia dan Yang Yi untuk melarikan diri. Jelas sekali, Bayi Defor telah merasakan bahwa Zua Wen bukanlah orang yang bisa dianggap enteng dan telah menyelinap pergi. Hmm. Tiba-tiba, alis Zua Wen sedikit berkerut. Dia merasakan dua aura yang sangat menakutkan yang saat ini dengan cepat mendekati sisi ini. Setelah merasakan dua aura ini, dahi Zua Wen dipenuhi keringat dingin. Tubuhnya bergetar. Dia menemukan bahwa kedua aura ini terlalu kuat. Sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat dari Yang Yi. Wajah Zua Wen pucat. Lautan kesadarannya telah berubah menjadi jiwa ilahi. Selain itu, dengan dukungan energi asal boneka simbol primordial, rasa ilahinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan ahli alam ilahi biasa. Oleh karena itu, dia segera merasakan kedua aura itu mendekat. Saat ini, Zua Wen benar-benar panik. Meskipun dia memiliki pedang ke-6, yang dapat menyebabkan percikan darah dalam lima langkah, dia tetap tidak memiliki peluang untuk menang. Dia bisa merasakan perbedaan kualitas antara dirinya dan kedua aura ini. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia akan dikalahkan oleh dua aura ini. Mereka di sini. Tubuh Zua Wen bergetar. Segera, pandangannya tertuju pada langit berbintang di kejauhan. Di sana, dua sosok berjubah panjang mendekat selangkah demi selangkah. Meski terlihat seperti sedang berjalan-jalan santai, setiap langkah menempuh jarak ratusan juta meter. Zua Wen belum pernah melihat gerakan kaki seperti itu sebelumnya, tapi dia bisa menebak nama gerakan kaki ini. Penyusutan tanah. 1883. Seharusnya ini tempatnya, kan? Pria tua dengan rambut acak-acakan itu mengambil langkah keluar dari luar angkasa dan tiba beberapa miliar kilometer jauhnya dari Heavenly Armor Star. Sekilas, dia melihat Zua Wen memotong kepala Yang Yi menjadi dua bagian. Eh, ini si kecil, kan? Dan itulah Doppelganger Sakyamuni. Saya merasakan aura Sakyamuni dari Doppelganger itu. Orang tua itu bergumam sambil melirik ke arah Zua Wen. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada kepala Yang Yi yang telah dipotong menjadi dua dan meledak. Oh tidak, si kecil ini benar-benar menghancurkan Doppelganger Sakyamuni. Sakyamuni ini sangat licik. Dia punya banyak Doppelganger, ada yang kuat dan ada yang lemah. Terlebih lagi, semua Doppelganger-nya punya kartu truf tersembunyi. Setelah Doppelganger-nya dihancurkan, kartu truf yang tersembunyi akan diaktifkan. Mereka pada dasarnya akan mencabik-cabik pembunuh Doppelganger-nya. Si kecil ini dalam bahaya. Pendeta Tao berjubah hijau yang mengikuti di belakang lelaki tua itu mengerutkan kening saat dia melihat Zua Wen menghancurkan kepala Yang Yi sepenuhnya. Dia segera bergegas menuju Zua Wen sebelum orang tua itu bisa melakukannya. Apa? Berengsek. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Dia mengambil langkah maju dan sudah berada beberapa miliar kilometer jauhnya. Sayangnya, meski keduanya cepat, mereka masih terlambat. Mata Zua Wen sedikit menyipit saat dia menatap lelaki tua dan Sang Daois itu. Dia tidak mengenali lelaki tua dengan rambut acak-acakan itu, tapi dia tidak asing dengan Daois di belakang lelaki tua itu. Karena Daois ini adalah Daois yang menunggangi seekor lembu hijau yang muncul di atas batu ketika Zua Wen memahami Dao Insight. Terutama ketika dia melihat mereka berdua melaju kencang, mata Zua Wen dipenuhi kewaspadaan. Meskipun dia sudah menebak identitas pendeta Tao itu, bukan berarti dia bisa mempercayainya tanpa syarat. Anak kecil, cepat pergi. Di sana berbahaya. Di langit berbintang yang jaraknya ratusan juta kilometer, sebelum Sang Daois mendekati Zua Wen, suara ledakan sudah terdengar. Itu terus bergema di telinga Zua Wen, Luo Yanjing dan yang lainnya. Siapakah kedua orang ini? Pada saat ini, Mo Yan Wuxiang dan Siji di Luo Yanjing juga memperhatikan lelaki tua dan pendeta Tao itu. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Sang Tao, tetapi mereka bahkan lebih bingung dengan apa yang dikatakan Sang Tao kepada Zua Wen. Yang yi jelas dibunuh oleh Zua Wen. Bagaimana Zua Wen masih berada dalam bahaya? Zua Wen terkejut, tapi dia segera pulih dari keterkejutannya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan perasaan tidak menyenangkan di hatinya semakin kuat. DENTANG Zua Wen tiba-tiba mengeluarkan pedang besinya dan menginjak kaki kanannya. Tao Wil tingkat keduanya menyebar saat dia berbalik dan menginjak dengan kaki kanannya, menyebabkan seluruh tubuhnya terbang mundur. Tatapannya mendarat di belakangnya. Seluruh tubuh sosok itu hanyalah ilusi, tetapi aura di tubuhnya sangat menakutkan, jauh melebihi aura yang yi. Ketika sosok ilusi itu muncul, jantung Zua Wen berdebar kencang. Kemudian, seluruh tubuhnya menegang seolah membeku. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pria itu berusia paruh baya. Rambutnya diikat menjadi sanggul tinggi. Ada tanda vertikal merah di antara alisnya. Tubuhnya memancarkan rasa tekanan yang tak terlukiskan. Tidak buruk. Seekor semut saja yang membunuh dopelgangerku. Itu patut dipuji. Tapi membunuh dopelgangerku bukannya tanpa konsekuensi. Suara pria itu agak serak. Suaranya seakan bergema di telinga Zua Wen. Itu bahkan mempengaruhi jiwa ilahi yang baru terbentuk. Begitu pria itu selesai berbicara, tubuh Zua Wen tanpa sadar meledak menjadi awan kabut darah. Dia ingin melawan, tetapi dia terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sakyamuni, kamu kalah taruhan. Apa maksudmu dengan ini? Hentikan sekarang juga. Orang tua dan pendeta Daois masih berada ratusan juta kilometer jauhnya di langit berbintang. Mereka menyaksikan Zua Wen meledak menjadi awan kabut darah di bawah serangan Sakyamuni. Wajah mereka sangat suram. Aku memang kalah, tapi ini hanya seekor semut. Aku membunuhnya. Apakah kamu keberatan? Tatapan pria itu acuh tak acuh. Dia tidak memperhatikan orang tua dan pendeta Daois itu. Sebaliknya, dia dengan lembut menjentikkan jari kanannya. Niat jari yang tak terlihat melesat keluar dan menunjuk langsung ke ruang di antara alis Zua Wen. Niat jari ini terlalu menakutkan. Zua Wen menyaksikannya menyapu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu betul bahwa jika dia terkena jari ini, dia pasti akan mati. Bergerak. Di bawah krisis hidup dan mati ini, Zua Wen meraung dengan suara rendah. Tiba-tiba, Dao Insai tingkat dua menyembur keluar dari dalam tubuhnya, dan riak-riak yang kuat dan tak berbentuk terbentang dengan tujuan untuk menahan kekuatan tekanan kuat yang keluar dari gambar sakra. Namun, kekuatan keinginan Dao tingkat kedua terlalu sulit untuk ditolak. Zua Wen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghunus pedangnya. Bergerak. Tangan kanan Zua Wen mencengkeram gagang pedangnya erat-erat. Pembuluh darahnya menonjol saat dia menatap bayangan raksasa di langit yang menatapnya. Dia sepenuhnya memahami bahwa Yang Yi hanyalah tiruan kecil dari bayangan ini. Yang Yi yang asli adalah pria bernama Sakyamuni di depannya. Hanya untuk apa yang disebut taruhan, kamu bermain-main dengan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di planet armor surgawi dan benua armor surgawi di telapak tanganmu. Kamu memperlakukan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya seperti rumput. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu ingin membunuh aku, Zua Wen, kamu harus membayar harganya. Mata Zua Wen memerah. Dia menatap dingin ke arah Sakyamuni, serta Lelaki Tua dan Pendeta Daois yang bergegas dari langit berbintang. Dari perkataan Pendeta Daois dan Sakyamuni, dia hampir bisa menebak keseluruhan cerita. Yang Yi telah mengatakan sebelumnya bahwa semuanya hanyalah taruhan, dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya di planet armor surgawi hanyalah domba kurban. Dia akhirnya mengetahui bahwa dua orang yang terlibat dalam pertaruhan itu adalah Sakyamuni dan Pendeta Daois. Dia teringat pertemuannya dengan Yang Yi dan Pendeta Daois ketika dia memahami maksud Dao di atas batu kuno. Dia tahu bahwa pertemuan mereka bukanlah suatu kebetulan, tetapi suatu pengaturan yang disengaja. Sakyamuni tersenyum dingin. Itu hanya sebuah planet. Jika bukan karena Defor, saya tidak akan peduli dengan sebuah planet belaka. Aku sudah sangat memikirkanmu dengan menggunakan planet pelindung surgawi dan seluruh kehidupan di dalamnya sebagai taruhan. Bahkan jika kamu mati, kalian para semut seharusnya merasa terhormat. Suara mendesing. Niat jari mencapai dahi Zua Wen dalam sekejap. Namun, saat hendak memasuki jiwa Zua Wen, niat jari itu tiba-tiba runtuh. Gelombang energi yang lebih menakutkan dan kuat menyapu jiwa Zua Wen. Ya Tuhan, niat Dao anak ini telah menguat. Dia telah mencapai Dao Inten tingkat ketiga. Orang tua yang bergegas mendekat melebarkan matanya dan berseru tak percaya. Dia menatap tajam ke arah Zua Wen, tapi segera, kegembiraan muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa Zua Wen baru saja mencapai Dao Inten tingkat kedua belum lama ini. Sekarang, di bawah ancaman kematian, dia telah menerobos lagi dan mencapai Dao Inten tingkat ketiga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menerobos Dao Inten secara berurutan dalam waktu sesingkat itu. Dengan kata lain, dia belum pernah melihat orang yang bisa memahami Dao Inten tingkat kedua dan ketiga secara berturut-turut dalam waktu sesingkat itu di domain surga Huaxia. Bahkan pendeta Daois, yang selalu tenang, memiliki tatapan menyala-nyala di matanya. Di matamu, kehidupan di benua armor surgawi adalah semut. Namun, di mataku, benua armor surgawi adalah kampung halamanku. Kehidupan di sini berasal dari asal yang sama denganku. Keluarga, teman, dan saudara laki-lakiku ada di sini. Meskipun semutnya kecil, mereka masih bisa menggigitmu kembali. Hasilnya hanya kematian. Tatapan Zua Wen tenang seperti air. Dao Inten tingkat ketiganya tiba-tiba meledak, dan kekuatan riak di sekitarnya tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Tekanan mengerikan yang dikeluarkan oleh Nati Siva langsung lenyap. Bang! Saat ini, Zua Wen mengayunkan pedangnya lima kali berturut-turut. Lima lampu pedang diperbesar tanpa batas pada saat ini, dan setiap cahaya pedang seperti matahari terbit. Mata Sakyamuni sedikit menyipit. Meskipun dia sedikit terkejut bahwa Zua Wen tiba-tiba menembus Dao Inten tingkat ketiga, dia masih tidak terlalu memperhatikannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan menghapus lima lampu pedang. Pedang ke-6 Zua Wen menghunus pedangnya sekali lagi. Cahaya pedang dari pedang ke-6 membentuk cahaya pedang berbentuk bulan sabit yang bahkan lebih menyelaukan dari matahari. Itu merobek langit berbintang dan menutupi cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang. Tatapan Sakyamuni sedikit serius. Dia mengepalkan tangan kanannya dan langsung meraih cahaya pedang berbentuk bulan sabit. Bang! Namun, cahaya pedang ini tidaklah sederhana. Meskipun Sakyamuni telah meraih cahaya pedang tersebut, luka yang cukup besar telah muncul di telapak tangannya. Kamu benar-benar melukaiku. Sakyamuni menatap kosong ke telapak tangannya. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa seekor semut pun bisa melukainya. Namun, dia dengan cepat mengungkapkan ekspresi marah. Namun, saat Sakyamuni tertegun, Zua Wen memasukkan kembali pedang besi itu ke sarungnya dengan susah payah. Saat pedang ke-6 diayunkan, efek samping pada tubuhnya sudah muncul. Tubuhnya runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Terlebih lagi, meridian di tubuhnya bahkan terhalang karena hal ini. Kamu masih bisa menggunakan pedang ke-7, kan? Tangan kiri Zua Wen dengan ringan mencubit sarung tua lima langkah percikan darah. Saat itu, Zan Bi hanya menggunakan pedang ke-6, dan pedang ke-7 belum pernah terhunus. Ini karena pedang ke-6 sudah menjadi pedang yang membayar harga nyawa seseorang. Semua master yang menggunakan pedang ke-6 telah meninggal, dan tidak ada yang pernah menggunakan pedang ke-7. Namun, Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang ke-7 dari lima langkah percikan darah memang ada. Dia sudah berada pada tahap awal alam Dewa Surgawi, dan dia juga memiliki tiga tingkat Dao Insight. Meskipun nyawanya semakin berkurang setelah menggunakan pedang ke-6, kekuatan hidupnya sebagai Dewa Surgawi sangat kuat, dan dia belum sepenuhnya mati. Namun, dengan kecepatan hidupnya yang semakin menjauh, dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum dia meninggal. Berdengung Lima langkah percikan darah bergetar dan berdengung, seolah menunggu Zua Wen menghunus pedang ke-7. Pedang ke-7 Zua Wen bergumam seolah sedang berbicara sambil tidur. Tangan kanannya yang gemetar tiba-tiba menjadi kuat, lalu dia menghunus pedangnya lagi. Ini adalah satu-satunya pedang ke-7. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sejak lahirnya lima langkah percikan darah, ini adalah pertama kalinya Zua Wen menghunus pedang ke-7. Saat pedang ini ditarik, pedang besi itu hancur sedikit demi sedikit menjadi bubuk halus, dan cahaya pedang hitam yang sangat tidak mencolok diam-diam menyapu, langsung sampai ke luka di telapak tangan kanan ilusi Sakyamuni. Saat ini, sosok ilusi Sakyamuni masih menatap kosong ke luka di telapak tangannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zua Wen benar-benar mampu menghunus pedang dan menyerang, jadi dia tidak peduli sama sekali. Pochi 1884 Saat telapak tangan Sakyamuni meledak menjadi kabut berdarah, seluruh langit berbintang menjadi sunyi. Entah itu makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di paus Luoyan, penganut Tao dan lelaki tua yang bergegas, atau Sakyamuni sendiri, mereka semua menjadi linglung pada saat ini. Si kecil ini benar-benar merusak proyeksi Sakyamuni. Betapa menakjubkan. Orang tua yang acak-acakan itu perlahan menundukkan kepalanya. Pandangannya tertuju pada tubuh Zua Wen, yang terus-menerus runtuh. Dia terkejut. Bahkan tubuh Daois itu membeku ketika dia memandang Zua Wen dengan tidak percaya. Meskipun ini hanyalah proyeksi Sakyamuni dan bukan Sakyamuni sendiri, hal ini masih jauh dari apa yang dapat dilawan oleh Dewa Surgawi. Secara logika, tidak peduli seberapa keras Zua Wen berjuang, dia seharusnya tidak bisa menyakiti Sakyamuni sama sekali. Namun, tidak hanya terluka, ia bahkan membuat telapak tangan Sakyamuni hancur berkeping-keping. Benar-benar mengejutkan. Meskipun kamu hanya seekor semut, kamu masih ingin menggigitnya kembali sebelum mati. Sang Tau bergumam pelan. Kemudian, dengan hentakan kaki kanannya, dia bergegas ke sisi Zua Wen. Semut, kamu mendekati kematian. Sakyamuni meraung marah. Telapak tangannya yang meledak langsung pulih, dan dia menyerang lagi. Kali ini, telapak tangannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia adalah penguasa domain Sakyamuni. Bahkan jika dia hanya proyeksi, itu seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi Zua Wen, yang berada di level Dewa Surgawi. Namun, dia tidak menyangka akan disakiti oleh semut seperti Zua Wen. Bagaimana Sakyamuni yang angku bisa mentolerir hal ini? Oleh karena itu, dia menyerang dengan telapak tangannya dan mengarahkannya ke Zua Wen, ingin menghancurkannya hingga berkeping-keping. Sayangnya, saat telapak tangan Sakyamuni turun, sang penganut tahu melambaikan lengan bajunya, dan lampu hijau menyala dan mengenai telapak tangan tersebut. Kemudian, telapak tangan itu roboh. Apalagi lampu hijau ini mengikuti telapak tangan sakra dan memasuki tubuh fantasi sakra seperti pisau panas menembus mentega. Itu terus bergejolak di dalam tubuhnya, dan setelah beberapa saat, fantasi sakra menjadi semakin redup. Sakyamuni, kamu kalah taruhan. Beraninya kamu menyerangku, kata sang tahu dengan acuh tak acuh. Sakra mundur puluhan langkah ke belakang dan menatap sang daois dengan tatapan muram. Dia berkata dengan dingin, Tai King, aku memang kalah tapi anak ini bukan taruhan. Jika aku membunuhnya, maka aku bunuh dia. Apa maksudmu dengan menghalangiku? Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa aku tidak ada di sini? Sakyamuni, menurutmu apakah aku tidak tahu kalau kamu diam-diam menempatkan tiruanmu yang yi di benua Sky Armor? Apakah menurut anda-anda dapat meningkatkan peluang menang dengan menempatkan klon anda di sana? Sayang sekali saya juga telah melakukan gerakan rahasia. Zawon ini berasal dari benua Huaksia di alam surgawi Huaksia. Jika tidak, menurut anda apakah anak ini memenuhi syarat untuk memahami dao wil? Dao wil adalah konsepku. Hanya makhluk hidup di alam surgawi Huaksia yang memenuhi syarat untuk memahami kehendak dao. Karena anak laki-laki ini telah memahami tiga tingkat kehendak dao, dia adalah setengah murid penguasa dao dan kebajikan sejati. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus melewati aku terlebih dahulu. Mata penguasa dao dan kebajikan sejati terlihat tenang. Dia meletakkan tangan kanannya di dada Zawon dan energi kental melonjak ke tubuh Zawon. Itu mengalir di sepanjang meridiannya dan beredar ke seluruh tubuhnya, memperlambat kecepatan hidupnya. Namun, Zawon tahu bahwa meskipun dia telah memperlambat kecepatan hidupnya, hidupnya masih terus mengalir. Begitu waktunya habis, dia akan mati total. Dia bahkan lebih yakin dengan identitas daois ini karena orang ini menyebut dirinya penguasa dao dan kebajikan sejati. Dalam legenda Huaksia, gelar ini merupakan julukan pendiri taoisme, Laozi. Zawon sepenuhnya mengerti setelah mendengar kata-kata penguasa dao dan kebajikan yang sejati. Bukan suatu kebetulan jika jiwanya telah berpindah ke benua Sky Armor. Itu semua diatur oleh penguasa sejati dao dan kebajikan. Sama seperti bagaimana Sakyamuni mengirim klonnya yang yi ke benua Sky Armor, penguasa dao dan kebajikan sejati telah memilih manusia yang cocok dari bumi benua Huaksia untuk bereinkarnasi ke benua Sky Armor. Itu juga untuk meningkatkan peluangnya memenangkan taruhan ini. Meskipun dia bertransmigrasi karena kualifuksi dan selalu berpikir bahwa transmigrasinya disebabkan oleh Changji, dia tahu bahwa kualifuksi sebenarnya telah lepas dari kendali Changji saat itu dan penguasa dao dan kebajikan sejati telah menggunakan kualifuksi untuk mendarat bumi. Zua Wen secara tidak sengaja mengambil kualifuksi dan jatuh ke tangan penguasa dao dan kebajikan sejati. Baginya, ini adalah sebuah bencana yang tidak pantas diterimanya. Saat ini, tatapan Zua Wen sangat dingin. Dia tahu betul bahwa penguasa dao sejati dan Sakyamuni yang tampak baik hati tidak jauh berbeda. Penguasa dao dan kebajikan sejati juga memandang makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di benua Sky Armor sebagai semut dan tidak peduli dengan kehidupan mereka sama sekali. Jika Zua Wen tidak memahami makna dao tingkat ketiga, penguasa dao sejati mungkin tidak akan peduli jika Zua Wen hidup atau mati. Pada saat yang sama, dia memikirkan zaman kuno benua Sky Armor. Meskipun ada banyak orang yang telah memahami makna dao, semua jenius yang telah memahami makna dao telah memasuki pintu kedalaman. Mungkin pintu kedalaman sama sekali bukan tempat yang bagus. Bahkan Yuan Hongwen belum benar-benar memahami makna dao dan hanya menyentuh ujungnya saja. Dapat dikatakan bahwa sejak zaman kuno, Zua Wen adalah satu-satunya yang benar-benar memahami makna dao di benua Sky Armor. Alasannya berkaitan erat dengan apa yang dikatakan penguasa dao sejati tentang jiwanya yang berasal dari wilayah langit Huasya. Ekspresi Sakyamuni membeku. Meskipun tubuh utamanya tidak lebih lemah dari penguasa dao sejati dan bahkan lebih kuat dari penguasa dao sejati sampai batas tertentu, tubuh utamanya berada dalam keadaan terpencil dan tidak dapat datang saat ini. Kekuatan proyeksi ini tidak signifikan dibandingkan dengan penguasa dao sejati dan Yu Qing di sisinya. Akan mudah bagi penguasa dao sejati untuk menghancurkan proyeksinya. Jika penguasa dao sejati tidak menunjukkan belas kasihan sebelumnya, proyeksi Sakyamuni akan dihancurkan oleh penguasa dao sejati dan tidak akan membiarkannya berbicara terlalu banyak omong kosong. Sakyamuni, kami tidak takut kamu datang sendiri. Tapi penguasa dao sejati dan aku akan bekerja sama. Jika kamu ingin berurusan dengan kami, kamu harus siap secara mental. Yu Qing, yang rambutnya acak-acakan, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan nada jahat. Ekspresi Sakyamuni sedikit berubah. Dia menatap dingin ke arah Zuawan di samping penguasa dao sejati dan mencibir, lupakan saja. Lagi pula, anak ini akan mati. Tidak peduli seberapa kuat wilayah langit Huasya, aku tidak percaya kamu bisa menentang langit dan berubah. Nasibmu, bukan gayamu membuang-buang energi untuk seseorang yang akan mati. Zuawan menyipitkan matanya tetapi tidak menjawab. Kata-kata Sakyamuni memiliki makna tersembunyi, tapi dia tidak menjawab. Penguasa dao yang sejati melirik Zuawan di sampingnya dan kemudian memandang Sakyamuni, menyelamatkan anak ini adalah masalah domen langit Huasya. Anda tidak berhak bergosip. Dan di mana bayi defor? Tiba-tiba, penguasa dao sejati melihat sekeliling dan wajahnya berubah jelek. Tatapan sakra menunjukkan ekspresi sombong saat dia berkata sambil tersenyum, mungkin, pada pertarungan sebelumnya, anak kecil ini ketakutan dan melarikan diri. Jika ingin menemukannya, Anda bisa mencari di langit berbintang ekstrateritorial. Mungkin Anda bisa menemukannya. Kamu melakukannya dengan sengaja. Yuqing memiliki temperamen yang buruk. Dia menatap Sakyamuni dengan marah. Sakyamuni tahu bahwa dia telah kalah taruhan dan dia tidak bisa mendapatkan bayi defor. Oleh karena itu, dia membiarkan bayi defor melarikan diri. Sepertinya jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia juga tidak akan membiarkan musuh mendapatkannya. Bayi deforlah yang melarikan diri. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Yuqing, jangan bicara tanpa bukti. Jika tidak, Anda akan memfitnah saya. Sakyamuni menatap Yuqing dengan dingin. Kemudian, sosoknya perlahan berubah menjadi ilusi dan akhirnya menghilang. Yuqing menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata kepada penguasa Dao yang sejati, Tuan Dao yang sejati, aku akan pergi mencarinya. Mungkin aku bisa menemukan bayi defor. Kemudian, tanpa menunggu jawaban penguasa sejati Dao, Yuqing menghentakkan kaki kanannya dan menghilang. Sangat cepat. Zhuowen mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia melihat Yuqing menghilang ke langit berbintang. Teknik menyusut bumi yang legendaris memang menakutkan dan kuat. Dengan satu langkah, semuanya terinjak-injak. Setelah Yuqing pergi, penguasa Dao sejati perlahan menoleh. Dia melirik ke tangan kanan Zhuowen dan berkata sambil tersenyum, Teman kecil, di mana cincin roh di tanganmu? Jantung Zhuowen berdetak kencang. Pil pengganti darahnya masih berada di dalam cincin roh. Dapat dikatakan bahwa pil pengganti darah adalah alasan utama mengapa dia tidak takut mati. Kecuali beberapa orang, hampir tidak ada yang mengetahuinya. Meskipun Yangyi telah menebak bahwa ada rahasia di cincin rohnya, dia mungkin tidak berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan pil pengganti darah. Adapun pertanyaan penguasa sejati Dao, bahkan lebih menggugah pikiran. Namun, Xi Yan tahu bahwa meskipun penguasa Dao sejati sangat kuat, dia tidak bisa mengetahui segalanya. Sama seperti Yan Tianwei, yang memiliki simbol suci ramalan, meskipun dia bisa memprediksi sebagian dari masa depan, dia tidak bisa memprediksi semuanya. Ada batasan pada kemampuannya. Oleh karena itu, Zhuowen menduga bahwa penguasa Dao yang sejati tidak mengetahui bahwa dia memiliki pil pengganti darah, yang dapat membantunya mati sekali. Selain itu, kata-kata Sakyamuni yang menggugah pikiran mengingatkan Zhuowen bahwa penguasa Dao sejati memiliki tujuan lain. Pada saat ini, Zhuowen tidak ingin percaya pada penguasa Dao sejati atau Sakyamuni. Namun, Zhuowen dapat mengandalkan hubungan antara dia dan penguasa Dao sejati untuk menenangkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di paus asap. Bagaimanapun, Heavenly Armor Star telah mencapai akhir. Pembentukan bintang armor surgawi terkait dengan Devor. Setelah Devor meninggalkan Heavenly Armor Star, bintang tersebut akan segera menjadi bintang yang ditinggalkan karena pengaruh luar angkasa. Pada saat itu, makhluk di benua armor surgawi akan kesulitan untuk bertahan hidup. Zhuowen berkata dengan hormat, Senior, Cincin Roh Junior telah dirancang untuk melawan Yang Yi dan ditelan oleh bayi itu. Istriku dan banyak artefak suci lainnya ada di dalamnya. Penguasa Dao sejati menyelah Zhuowen dan berkata dengan acuh tak acuh, Jika itu masalahnya, mari kita tunggu Yuqing menemukan Devor. Selain itu, patut dipuji bahwa Anda dapat memahami makna Dao tingkat ketiga. Jiwa Anda awalnya berasal dari bumi di dalam domain surga Tiongkok. Apakah Anda bersedia bergabung dengan domain surga Tiongkok? Zhuowen tampak ragu-ragu. Dia berkata dengan suara rendah, Senior, Saya sangat bersyukur Anda dapat mengundang saya untuk bergabung dengan domain surga Tiongkok. Namun, Anda sudah memeriksa tubuh saya, bukan. Aku khawatir aku tidak bisa hidup lama, jadi. Penguasa Dao yang sejati melambaikan tangannya dan berkata, Tidak apa-apa. Karena kamu dapat memahami arti Dao, Kamu adalah muridku. Selain itu, Bintang Armor Surgawi tidak memiliki energi Devor untuk mendukungnya. Ini akan segera mengering. Apakah Anda ingin makhluk-makhluk ini terus hidup di benua Armor Surgawi di Bintang Armor Surgawi? Penguasa Dao sejati melirik Luo Yanjing tidak jauh darinya dan tersenyum. Zhuowen sedikit mengernyit. Dia memandang penguasa Dao yang sejati dan berkata, Senior, apakah kamu bersedia menerimanya? Haha, jika kamu adalah muridku dan mereka ada hubungannya denganmu, Tentu saja aku tidak akan hanya duduk dan menonton. Pada saat itu, Aku akan memilih planet yang cocok di domain surga Tiongkok Dan membiarkan mereka tinggal di sana. Kata penguasa Dao sejati sambil tersenyum. Zhuowen sedikit mengernyit. Penguasa Dao yang sejati benar. Tidak peduli apa tujuan penguasa Dao sejati, Benua Armor Surgawi tidak dapat bertahan lagi. Satu-satunya cara adalah memindahkan makhluk di Benua Armor Surgawi Ke planet kehidupan lain. Penguasa sejati domain surga Tiongkok harus menjadi penguasa domain surga. Seharusnya tidak sulit baginya untuk mengambil planet kehidupan di domain surga Untuk menerima makhluk di Benua Armor Surgawi. Oke. Zhuowen berkata dengan acuh-ta'acuh dan tidak mengatakan apapun lagi. Tidak peduli apa tujuan penguasa Dao sejati, Dia sudah menjadi orang yang sekarat. Dia tidak mau mempedulikan hal-hal ini. 1885 Sekarang, satu-satunya kekhawatiran Zhuowen adalah jika Yuqing menemukan Devor Larva. Dengan kekuatan Yuqing yang kuat, Dia mungkin dapat menemukan cincin roh Zhuowen dari Devor Larva. Setelah kekuatan hidup Zhuowen benar-benar padam, Pil pengganti darah akan mulai berlaku. Pada saat itu, Yuqing dan Taiqing akan mengetahui bahwa Dia memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Meskipun Yuqing dan Taiqing adalah makhluk maha kuasa dari wilayah Surgawi Huasya, Yang merupakan kampung halamannya di kehidupan sebelumnya. Namun, sejak dia mengetahui bahwa Taiqinglah yang menyebabkan perpindahannya, Dia memahami bahwa dia hanyalah bidak catur yang digunakan Taiqing Untuk meningkatkan peluangnya memenangkan taruhan dengan Sakyamuni. Zhuowen tidak dapat melihat melalui kultifasi Taiqing dan Sakyamuni, Tetapi dia tahu bahwa mereka adalah makhluk maha kuasa dari wilayah Surgawi masing-masing. Zhuowen hanyalah seekor semut di depan mereka. Coba pikirkan, siapa yang peduli dengan semut yang tidak penting. Dapat dikatakan bahwa Zhuowen saat ini tidak memiliki kualifikasi Untuk berbicara dengan keberadaan seperti Taiqing, Yuqing, dan Sakura secara setara. Alasan mengapa Taiqing dan Yuqing sangat menghargainya mungkin Karena dia telah memahami tiga maksud Dao secara berurutan. Taiqing dengan santai menanyakan beberapa hal sepele kepada Zhuowen, Lalu dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Pandangannya tertuju pada langit berbintang di kejauhan. Zhuowen tahu bahwa Taiqing sedang menunggu Yuqing, jadi dia dengan bijaksana tidak menjawab. Zhuowen, kamu baik-baik saja. Saat ini, Moyan Wuxiang dan Siji mengendarai paus asap dan mendarat tidak jauh dari Zhuowen. Namun karena Taiqing, Moyan Wuxiang tidak bisa mendekati Zhuowen. Dia hanya bisa berhenti seribu meter dari Zhuowen di langit berbintang. Zhuowen memandang Moyan Wuxiang yang khawatir dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Wu Xiang, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saat ini, sikap Zhuowen terhadap Moyan Wuxiang jauh lebih ramah dari sebelumnya, terutama ketika dia mengetahui bahwa Moyan Wuxiang diam-diam telah melakukan banyak hal untuknya. Hal ini menyebabkan es di hati Zhuowen perlahan mencair. Awalnya, dia hanya memiliki perasaan terhadap Moyan Wuxiang sebagai orang kepercayaan. Tidak ada perasaan pribadi karena saat itu, dia hanya memiliki Muceng Sui di hatinya. Namun, setelah Moyan Wuxiang melepas cadar pada paus asap dan dengan berani mengungkapkan perasaannya, Zhuowen Moyan Wuxiang menyadari bahwa wanita yang tampak kuat ini sebenarnya telah melakukan banyak hal untuknya. Apalagi saat air mata Moyan Wuxiang jatuh, Zhuowen merasakan Moyan Wuxiang adalah Moyan Wuxiang. Moyan Wuxiang juga merasakan perubahan sikap Zhuowen terhadapnya. Ada sentuhan kegembiraan di matanya yang indah, tapi ada juga sedikit rasa malu. Dia dengan sensitif merasakan perubahan sikap Zhuowen terhadapnya, dan hatinya melonjak kegirangan. Zhuowen dengan lembut mengepalkan lima langkah berdarah di tangannya. Dia tidak bisa tidak memikirkan adegan di mana Xiaohei dan Chenghuang menghilang dengan fuksi cauldron. Di saat yang sama, dia juga memikirkan adegan dengan Xiaohei. Ujung hidungnya bergerak-gerak, dan matanya tiba-tiba memerah. Nak, kapan kamu menjadi begitu lemah? Kamu akan mudah menangis. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar di benak Zhuowen. Murid Zhuowen menyusut, dan dia tiba-tiba berseru di dalam hatinya, Xiaohei. Kamu ada di mana? Apakah kamu baik-baik saja? Namun, Zhuowen mencari jiwa ilahinya beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Xiaohei. Dia sedikit mengernyit, mengira dia sedang berhalusinasi. Nak, aku tidak berada dalam jiwa ilahimu sekarang. Aku berada di tanganmu sekarang. Sedikit sakit karena kamu meremasku. Kamu harus lebih lembut. Xiaohei meringis. Zhuowen menunduk dan melihat kelima langkah berdarah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia dengan lembut melonggarkan cengkeramannya dan berkata, Kamu. Kamu telah bergabung dengan lima langkah berdarah. Apa yang terjadi sebelumnya? Xiaohei terdiam beberapa saat, lalu mengirimkan pesan, tidak nyaman untuk memberitahumu sekarang. Yuqing sepertinya telah kembali. Aku akan memberitahumu perlahan nanti. Kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar keras. Yuqing, dengan rambut acak-acakan, melangkah jauh dari langit berbintang. Dalam sekejap, dia mendarat di depan Taiqing. Taiqing memandang Yuqing, yang wajahnya tidak terlihat bagus. Matanya berbinar ketika dia berkata, Kamu tidak menemukannya. Yuqing tampak sedikit tertekan, menghela nafas. Tidak mudah menemukannya. Kamu tahu bahwa luar angkasa memberikan tekanan yang besar terhadap para penggarap wilayah surga. Defor lahir di luar angkasa, jadi dia bisa melakukan perjalanan jauh lebih cepat daripada di wilayah surga. Jadi, berbicara tentang ini, Yuqing tersipu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tidak dapat menemukan bayi Defor. Apakah kamu ingin aku mencarinya lagi? Yuqing berkata dengan enggan. Orang suci sejati mengerutkan alisnya. Dia melihat sekeliling angkasa luar yang luas dan menggelengkan kepalanya. Luar angkasa terlalu luas. Jauh lebih besar dari delapan langit. Meski penuh dengan planet terlantar, bukan berarti tidak ada makhluk yang lebih kuat. Defor adalah contoh hidup. Yuqing, dengan kecepatanmu, jika kamu tidak dapat menemukan bayi Defor, percuma saja melanjutkan pencarian. Aku khawatir pelarian bayi Defor diatur oleh Nati Siva. Kita hanya perlu mengawasi Sakyamuni domain. Jika pelarian bayi Defor diatur oleh domain Sakyamuni, maka Nati Siva akan diam-diam membawanya ke domain Sakyamuni. Saat itu, kita hanya perlu meminta penjelasan. Betapapun tebalnya kulit Nati Siva, dia tidak bisa menyangkalnya. Mendengar ini, Yuqing sedikit mengangguk. Taiqing adalah yang paling bijaksana di antara tiga orang murni di wilayah surga, jadi Yuqing tidak meragukan kata-kata Taiqing. Mari kita kesampingkan masalah bayi Defor untuk saat ini. Lagi pula, Defor hanyalah seorang bayi. Butuh waktu lama baginya untuk tumbuh. Dia belum bisa mengancam domain surga kita. Sedangkan untuk si kecil ini. Tatapan Yuqing tertuju pada Zouan, yang berada di samping Taiqing, dengan sedikit gairah di matanya. Yuqing tidak terlalu peduli dengan kekuatan keinginan Dao tingkat ketiga. Yang dia pedulikan adalah anak ini mampu memahami Dao Inten secara berurutan dalam waktu sesingkat itu dan langsung mencapai level ketiga dari Dao Inten level pertama. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tidak diragukan lagi, pemahaman anak ini adalah yang terkuat yang pernah dilihatnya. Taiqing menganggup dan berkata, Namanya Zouan. Dia awalnya adalah anggota domain surga kami, tetapi jiwanya secara tidak sengaja menyeberang ke benua Sky Armor. Sekarang, dia berencana untuk kembali ke domain surga kami dan secara resmi menjadi murid saya. Mata Yuqing berkedip, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah maju dan menepuk bahu Zouan, berkata, Jadi begitulah adanya. Maka itu benar-benar takdir, karena kamu awalnya adalah anggota dari wilayah surga dan telah memahami tiga maksud Dao secara berturut-turut, paling cocok bagimu untuk menjadi murid Taiqing. Lagipula, maksud Dao adalah Dao milik Taiqing, dan dia memiliki banyak murid. Meskipun banyak muridnya yang mampu memahami maksud Dao, tidak banyak yang mampu memahami tiga maksud Dao. Tetapi belum pernah ada orang yang bisa dengan cepat mencapai tiga kekuatan keinginan Dao dalam waktu sesingkat itu sepertimu. Sudut mulut Zouan tersenyum ketika dia mendengar ini, dan dia berbicara dengan rendah hati, namun dia tertawa dingin tanpa akhir di dalam hatinya. Tidak peduli apakah itu Taiqing atau Yuqing, keduanya sebenarnya mengetahui dengan jelas asal usul Zouan. Penyeberangan Zouan pasti disebabkan oleh Taiqing, dan itu hanya kejadian yang tidak disengaja. Namun dalam keadaan seperti ini, Zouan tentu saja tidak bisa menunjukkannya, dan dia hanya bisa berpura-pura bodoh. Terlebih lagi, dia harus terlihat kewalahan dengan bantuan yang tidak terduga. Dia tahu betul bahwa meskipun kekuatan keinginan Dao tingkat tiga jarang terjadi, bukan berarti sosok hebat seperti Taiqing belum pernah melihatnya sebelumnya, dan alasan mengapa Taiqing sangat menghargainya mungkin karena dia mampu memahaminya. Tiga tingkat Dao Inten dengan sangat cepat. Mengenai apa tujuan Taiqing, Zouan tidak tahu. Mengingat kekuatan Sakyamuni dan Taiqing, jejak ketidakberdayaan muncul di hati Zouan. Namun dengan sangat cepat, dia menjadi semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Dia tidak ingin menjadi bidak catur lagi. Dia ingin menjadi orang yang mengendalikan permainan dan sepenuhnya mengendalikan nasibnya sendiri. Namun, meski kekuatan hidupnya masih mengalir, dia masih bisa hidup untuk jangka waktu tertentu dengan bantuan Taiqing. Dia ingin menggunakan waktu ini untuk memukimkan kembali makhluk hidup di benua armor surgawi dengan benar. Tidak peduli apa tujuan Taiqing, Zouan tahu bahwa dengan Dao Taiqing, dia tidak akan menggunakan metode paksa dan akan membiarkan alam mengambil jalannya. Terlebih lagi, makhluk hidup di benua armor surgawi tidak berarti apa-apa bagi Taiqing. Selama Zouan benar-benar menenangkan orang-orang di benua armor surgawi, dia akan sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Bahkan jika dia langsung mati, dia bahkan tidak akan mengedipkan mata. Sekarang, yang paling harus dia hadapi adalah bagaimana melarikan diri dari tubuh Devor setelah dia terlahir kembali ke dalam cincin roh. Zouan, ikuti aku kembali ke wilayah surgawi Huasia. Taiqing tersenyum ramah. Zouan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Senior, harap ingat apa yang Anda janjikan kepada saya. Taiqing memandang Luo Yanjing tidak jauh dari sana dan mengangguk, tentu saja saya tidak akan melupakan apa yang saya janjikan kepada Anda. Saya akan menenangkan makhluk hidup di benua armor surgawi dengan baik. Dengan itu, Taiqing melambaikan lengan bajunya, dan embusan angin bertiup. Luo Yanjing langsung bergoyang dan dibawa ke dalam lengan baju Taiqing. Ayo pergi. Wilayah surgawi Huasia sangat besar, dan terdapat banyak planet di dalamnya. Setelah kita memasuki wilayah surgawi, saya akan menemukan planet yang cocok untuk menampung Luo Yanjing dan makhluk hidup di dalamnya. Zouan menangkupkan tinjunya lagi dan berkata, Tentu saja aku percaya padamu, Senior. Ayo pergi sekarang. Taiqing terkejut melihat Zouan setuju begitu cepat, tapi dia segera menenangkan diri. Taiqing melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kapal kayu yang sangat besar muncul di depan Zouan. Kapal kayu itu tampak biasa saja, tetapi ukiran dihaluannya sangat tajam, seperti tombak panjang. Tentu saja, Zouan tidak terlalu memperhatikan kapal itu sendiri. Sebaliknya, matanya tertuju pada bagian bawah kapal kayu. Ada sembilan matahari yang tertanam di dasar kapal kayu itu. Sembilan matahari ini tidak terlalu besar. Masing-masing berukuran hanya beberapa puluh kaki. Namun, panas yang dipancarkan sembilan matahari ini menyebabkan wajah Zouan memerah. Dia merasa seperti berada di dalam tungku. He he, anak kecil, benda ini adalah tunggangan kerajaan Taiqing, yang disebut pesawat ulang alik sembilan matahari. Ini mungkin terlihat seperti kapal kayu biasa, tapi ada sembilan bintang yang tertanam di bagian bawah kapal kayu itu. Meskipun ukuran bintang-bintangnya sangat besar, kesembilan bintang ini telah dikompresi berkali-kali oleh kemampuan ilahi Taiqing yang luar biasa hingga menjadi sangat kecil. Benda ini dapat dianggap sebagai astrolabel langit hampa, dan kecepatannya jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara bintang-bintang lainnya. Wilayah Surgawi Sejak lelaki tua ini mengeluarkan pesawat ulang alik sembilan matahari, dia jelas sangat menghargaimu. Yuqing tertawa dan menatap Taiqing. Jelas sekali, dia mengira Taiqing mengeluarkan pesawat ulang alik sembilan matahari. Hindari langit astrolabe. Murid Zwawen menyusut. Dia tahu bahwa di atas True Immortal adalah formasi jiwa, dan dia juga mendengar bahwa ada alam lain di atas formasi jiwa, dan itu adalah Void Sky. Namun, alam ini terlalu jauh dan tidak dapat dijangkau oleh banyak makhluk di benua armor surgawi, jadi mereka hanya menganggapnya sebagai legenda. Tapi sekarang, Taiqing mengeluarkan Void Sky Astrolabe. Bukankah itu berarti Taiqing dan Yuqing adalah kultifator tertinggi di dunia langit Void? Mengambil nafas dalam-dalam, Zwawen menenangkan diri dan menangkupkan tinjunya ke arah Taiqing. Senior, bisakah kamu menjelaskan formasi jiwa dan alam langit hampa kepadaku? Taiqing melirik Zwawen dan tersenyum. Hei hei, apakah kamu masih memanggilku senior? 1886. Taiqing tersenyum dan berkata, ayo masuk ke pesawat ulang alik sembilan matahari dulu. Dengan itu, Taiqing mendarat di de pesawat ulang alik sembilan matahari. Yuqing melirik Zwawen dan mengikuti Taiqing. Mata Zwawen berkedip. Tanpa ragu, dia melangkah ke pesawat ulang alik sembilan matahari. Segera, dia menemukan geladak itu panas membara. Secara logika, Zwawen telah mencapai tahap awal alam dewa ilahi. Bahkan jika itu karena kombinasi roh Tao Changlong dan tubuh setengah dewa-dewa gunung pertama, kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Suhu normal yang tinggi tidak akan berpengaruh apapun pada Zwawen saat ini. Namun kini, suhu tinggi dari de pesawat ulang alik sembilan matahari justru memengaruhi Zwawen, menyebabkan kakinya terasa panas dan cemas. Taiqing melambaikan lengan bajunya, dan hembusan angin bertiup ke titik Tianling Zwawen. Kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Zwawen hanya merasa sejuk di sekujur tubuhnya, dan matanya menunjukkan ekspresi nyaman. Terima kasih Tuan, Zwawen berkata dengan suara yang dalam. Melihat sikap Zwawen yang tidak merendahkan atau sombong, Taiqing menunjukkan ekspresi penghargaan. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangan kanannya, dan kekuatan yang tidak dapat dipahami Zwawen muncul dari ujung jari Taiqing. Kemudian, sembilan bintang yang bertatahkan di bagian bawah pesawat ulang alik sembilan matahari meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Suara mendesing. Kemudian, pesawat ulang alik sembilan matahari menghilang. Kemana pun ia melewatinya, ia meninggalkan bekas cahaya yang sangat panjang di langit berbintang yang redup. Sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, Zwawen menemukan bahwa planet armor surgawi di belakangnya telah benar-benar menghilang dari pandangannya. Bahkan akal sehatnya tidak dapat mendeteksi lokasi planet armor surgawi. Tanpa diragukan lagi, jarak yang ditempu oleh pesawat ulang alik sembilan matahari dalam waktu nafas ini jauh melampaui jangkauan yang bisa dijangkau oleh indera keilahiannya. Haha, sekarang setelah kita berangkat, saya akan menjelaskan pembagian spesifik alam transformasi ilahi kepada Anda. Sedangkan untuk dunia langit virtual, masih agak jauh dari Anda, jadi sebaiknya Anda tidak pergi dan mempelajarinya terlalu banyak untuk saat ini. Mata Tei King serius saat dia berkata, sebenarnya, alam transformasi ilahi hanya terbagi menjadi dua alam besar, alam dewa surgawi dan alam dewa sejati. Saya pikir Anda seharusnya sudah mengetahui pembagian spesifik alam dewa surgawi saat Anda maju ke alam dewa surgawi awal, kan? Zuawan menganggup dan berkata, saya tahu itu. Alam dewa ilahi dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan tahap puncak. Yang Yi, Avatar Natisifa, adalah mendiang dewa ilahi. Tei King menganggup dan melanjutkan, persyaratan minimum untuk menjadi penggarap formasi jiwa adalah memurnikan sebuah planet dengan kehidupan dan membiarkan planet itu memberi Anda kekuatan astral yang tak ada habisnya. Kekuatan astral ini dapat digabungkan dengan jiwa ilahi dalam pikiran Anda untuk menciptakan astral yang kuat kekuatan. Berbicara sampai di sana, Yang Agung Murni memandang Zuawan dengan agak tak berdaya dan menghela nafas, kamu telah menjadi dewa terlalu tergesa-gesa. Jiwamu tidak berasal dari kultifasimu sendiri, dan planet yang kamu sempurnakan sebenarnya adalah planet armor surgawi. Planet pelindung surgawi tidak memiliki inti. Ia berubah dari planet terbengkalai menjadi planet yang hidup karena keberadaan Devor. Namun, Devor sudah mati dan bayi Devor tidak dapat ditemukan. Planet pelindung surgawi sudah ditakdirkan menjadi planet yang ditinggalkan lagi. Bahkan jika kamu tidak terluka dan vitalitasmu tidak terputus, ketika planet armor surgawi menjadi planet yang ditinggalkan, kamu akan jatuh dari alam dewa ilahi ke alam demigod. Akan sulit bagimu untuk menjadi seorang dewa surgawi selama sisa hidupmu. Mata Zuawan tenang. Ketika Guru Tao Changlong memintanya untuk menjadi dewa surgawi, dia sudah mengetahui efek samping ini. Guru Tao Changlong juga mengetahui tentang efek samping ini, itulah sebabnya dia berkata bahwa Zuawan harus membayar mahal untuk menjadi dewa surgawi. Namun, jika dia tidak menjadi dewa surgawi, tidak ada seorang pun di benua armor surgawi yang mampu melawan Yang Yi. Zuawan tidak hanya akan mati, tetapi seluruh benua armor surgawi akan dikuburkan bersamanya. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Tentu saja, Zuawan tahu bahwa ini hanya situasinya saat ini. Jika dia mati sekali, dia akan terlahir kembali dengan bantuan pil pengganti kematian darah. Pada saat itu, budidayanya akan kembali ke tahap akhir alam abadi surgawi. Dia bahkan mungkin menjadi dewa surgawi di masa depan. Tentu saja, Zuawan berpikir lebih jauh dari ini. Karena dia telah menyempurnakan planet armor surgawi, tidak ada kemungkinan tubuhnya dipromosikan lagi. Namun, Tai King tetap menerimanya sebagai murid. Ini agak menggugah pikiran. Oleh karena itu, saat menghadapi Tai King, Zuawan tidak mempercayainya tanpa syarat. Sebaliknya, dia mempertahankan tingkat kewaspadaan tertentu. Tentu saja kewaspadaan ini tersembunyi jauh di lubuk hatinya dan dia tidak menunjukkannya. Alam Dewa Langit di atas adalah alam Dewa Sejati. Pembagian alam Dewa Sejati bahkan lebih sedikit daripada alam Dewa Langit. Hanya ada tiga alam kecil. Namun, jauh lebih sulit untuk maju ke Dewa Sejati Alam daripada alam Dewa Langit. Wilayah surga kita biasanya membagi Dewa Sejati menjadi Dewa Sejati Satu Bencana, Dewa Sejati Dua Bencana, dan Dewa Sejati Tiga Bencana. Zuawan mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa dia tidak memahami pembagian alam Dewa Sejati. Tai King juga melihat kebingungan Zuawan. Ia menjelaskan dengan sabar, alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena Dewa Sejati akan mengalami bencana setiap 500 tahun. Bencana ini disebabkan oleh aturan galaksi ini. Satu bencana, Dewa Langit akan mengirimkan bencana guntur setiap 500 tahun. Bencana guntur ini tidak tetap. Sebaliknya, kekuatannya akan terus meningkat. Dengan kata lain, dalam 500 tahun pertama setelah Anda menjadi Dewa Sejati, Dewa Guntur bencana akan menjadi yang paling lemah. Setiap 500 tahun sekali, bencana guntur akan terus meningkat. Biasanya, dua bencana guntur pertama tidak terlalu sulit bagi Dewa Sejati. Namun, bencana guntur ketiga akan jauh lebih dahsyat. Cukup untuk membunuh sebagian besar Dewa Langit satu bencana. Oleh karena itu, semakin lama seseorang berada di dalam alam Dewa Sejati, semakin tinggi kemungkinan kematian. Tentu saja, jika kamu melewati bencana guntur, kekuatanmu akan menjadi semakin menakutkan. Saat itu, saya pernah melihat seorang pria yang tinggal di alam Dewa Surgawi satu bencana selama 10 ribu tahun. Dia menantang Dewa Surgawi tiga bencana dengan kekuatan Dewa Surgawi satu bencana dan dia membunuh Dewa Surgawi tiga bencana dengan satu pukulan, Tai King tampak terkesan. Zuawan tampak muram. Menurut apa yang dikatakan Tai King, Dewa Surgawi satu bencana akan mengalami bencana guntur setiap 500 tahun. Terlebih lagi, kekuatan bencana guntur akan meningkat setiap saat. Orang yang tinggal di alam Dewa Surgawi satu bencana selama 10 ribu tahun akan mengalami total 20 bencana guntur. Perlu diketahui bahwa bencana guntur ketiga dapat membunuh sebagian besar Dewa Langit satu bencana. Orang yang bisa selamat dari 20 bencana guntur benar-benar menakutkan. Kalau begitu, pria itu, Zuawan memandang Tai King dan bertanya. Tai King tertawa dan menunjuk ke arah Yu King, orang itu adalah orang tua yang ceroboh, Yu King. Kemarahannya benar-benar keras kepala. Awalnya, dia bisa langsung menjadi Dewa Sejati dua bencana setelah bencana petir kedua, tapi dia bersih keras untuk mengujinya. Batasnya, bencana petir ke-20 hampir membunuhnya. Yu King menyentuh hidungnya dan mengangkat bahu, Tai King, jangan menyeretku ke dalam masalah ini. Ini hanya masalah masa lalu. Zuawan sangat memikirkan Yu King. Dia membunuh Dewa Surgawi tiga bencana sebagai Dewa Surgawi satu bencana. Bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatannya. Tentunya hal itu juga terkait dengan banyaknya bencana guntur yang ia lewati. Tampaknya perbedaan di alam Dewa Sejati tidak sesederhana perbedaan di alam. Itu juga tergantung pada banyaknya bencana yang Anda lewati. Bahkan Dewa Surgawi satu bencana akan mampu membunuh Dewa Surgawi tiga bencana selama dia melewati cukup banyak bencana guntur. Apa yang dialami oleh dua bencana yang dialami oleh Dewa Surgawi bukanlah bencana guntur, melainkan api. Api itu bukanlah api surga dan juga bukan api biasa. Itu disebut api yin. Dimulai dari titik akupuntur Yongkuan dan langsung menuju ke istana Niyuan. Jika seseorang tidak dapat menahannya, organ tubuhnya akan berubah menjadi abu dan anggota tubuhnya akan membusuk. Kerja keras bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan berubah menjadi ilusi. Jarak apinya sama dengan Dewa Surgawi bencana guntur. Dewa Surgawi satu bencana. Kekuatannya akan meningkat seiring bertambahnya 500 tahun. Jika Anda melewatinya, kekuatan Anda akan meningkat pesat. Jika tidak, kamu akan mati dan menjadi sejarah. Adapun Dewa Langit tiga bencana yang dialaminya adalah bencana angin. Angin itu bukan dari utara, selatan, timur, barat, utara, angin utara, angin utara. Itu bertiup dari ubun-ubun ke enam organ, dan tian, sembilan lubang, tulang, dan daging menghilang. Jika seseorang tidak bisa menghindarinya, dia akan mati. Pada titik ini, Yang Agung Murni diam-diam menatap Zhuowen, yang kepalanya menunduk sambil berpikir keras. Dia tahu bahwa Zhuowen perlu mencerna divisi spesifik dari Dewa Sejati. Zhuowen berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya, Guru, karena Dewa Surgawi memurnikan planet menjadi kekuatan Dewa Bintang, bagaimana dengan Dewa Sejati? Ketika seseorang mencapai Dewa Sejati, apakah kekuatan mereka juga kekuatan Dewa Bintang? Tai King menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewa Langit memurnikan planet dan menggabungkan jiwa mereka untuk menjadi kekuatan Dewa Bintang. Sedangkan Dewa Sejati, itu berbeda. Untuk menjadi Dewa Sejati, seseorang perlu menyempurnakan seluruh galaksi. Siapapun yang bisa menjadi Dewa Sejati-Dewa Sejati adalah penguasa galaksi dan bertanggung jawab atas galaksi yang luas. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik Dewa Langit maupun Dewa Sejati, hidupnya tidak abadi. Ada batasnya, hanya saja umurnya terlalu panjang dibandingkan dengan makhluk kecil di planet. Makhluk kecil itu salah mengira bahwa Dewa Langit abadi. Pada titik ini, Yang Mulia Murni menjentikan jarinya dan sesosok hantu muncul di atas geladak. Gambarnya adalah planet kehidupan yang sangat besar. Planet kehidupan ini berputar dengan cepat, seolah-olah waktu telah melaju berkali-kali lipat di planet kehidupan ini. Zhuowen telah menyaksikan asal-usul dan kemunduran planet yang menopang kehidupan ini. Pada akhirnya, planet yang menampung kehidupan ini telah sepenuhnya menjadi planet terbengkalai tanpa fluktuasi energi apapun. Bahkan sebuah planet mempunyai batas umurnya. Umur seorang Dewa Surgawi dipengaruhi oleh umur planet yang mereka sempurnakan. Biasanya, umur planet normal yang memiliki kehidupan adalah 100 juta tahun. Ini adalah umur sebagian besar Dewa Surgawi. Saya menyebutnya Zaman Planet. Umur sebuah galaksi adalah 10 miliar tahun. Ini disebut Zaman Galaksi. Perbedaan antara Zaman Galaksi dan Zaman Planet adalah 100 kali lipat. Mendengar itu, jantung Zhuowen berdetak kencang. Dia tidak mengira Dewa Surgawi dan Dewa Sejati mempunyai batas umur mereka. Zhuowen tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri ketika dia memikirkan para orang suci di benua armor Surgawi memiliki umur yang kekal. Dia tahu betul bahwa planet armor Surgawi sudah lama tidak terbentuk. Paling lama, itu terjadi beberapa ratus ribu tahun hingga 1 juta tahun. Ini terlalu singkat. Dia memperkirakan umur seorang Sein adalah beberapa juta hingga 10 juta tahun. Karena planet armor Surgawi sudah lama tidak ada, tidak ada orang suci yang meninggal karena umur mereka. Itulah sebabnya makhluk-makhluk di benua armor Surgawi mengira para orang suci memiliki umur yang kekal. Zhuowen telah berkultivasi kurang dari 100 tahun. Dia tidak memiliki leluhur yang membimbingnya, jadi dia tidak tahu bahwa para suci dan Dewa mempunyai batas umur mereka. Bagaimanapun, Zhuowen masih terlalu muda. 1887 Kita hampir sampai. Setelah pesawat ulang alik sembilan matahari terbang selama tiga hari, King Tai King tiba-tiba berkata. Zhuowen kemudian menyadari bahwa ruang gelap di depannya tiba-tiba berputar. Seolah-olah pesawat ulang alik sembilan matahari telah menabrak penghalang tak terlihat. Ini adalah penghalang wilayah langit Huaxia. Kelihatannya seperti luar angkasa, tapi itu hanya tipuan. King Tai King datang ke sisi Zhuowen dan menjelaskan dengan jelas. King Tai King lalu menunjuk ke depan dengan jari kanannya. Penghalang tak kasat mata yang terpelintir berubah menjadi riak melingkar. Pesawat ulang alik sembilan matahari mengikuti riak dan melewati sisi lain penghalang. Ketika pesawat ulang alik sembilan matahari melewati penghalang, mata Zhuowen berbinar. Apa yang muncul di hadapannya bukan lagi ruang gelap. Di kejauhan, banyak sekali bintang yang berkelap-kelip terang. Zhuowen juga melihat galaksi yang sangat luas tidak jauh dari sana. Galaksi ini dibentuk oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, seperti bima sakti yang membentang melintasi langit berbintang. Apalagi, ada lebih dari satu galaksi yang menyerupai bima sakti di ruang angkasa yang luas ini. Ada banyak galaksi serupa, tetapi bentuk galaksi berbeda. Beberapa galaksi seperti bima sakti, beberapa seperti bayangan binatang raksasa, beberapa seperti pohon, dan beberapa seperti cincin yang terus berputar. Planet-planet di setiap sudut wilayah langit ini adalah galaksi. Setiap galaksi memiliki bentuk yang berbeda, dan setiap galaksi memiliki elit dewa sejati yang bertugas mengelolanya. King Tai King tersenyum dan menunjuk ke galaksi yang paling dekat dengannya. Galaksi ini disebut Galaksi Sungai Panjang. Ini adalah galaksi kelas 1. Yang bertanggung jawab atas galaksi ini adalah dewa sejati bencana yang sangat kuat. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat menyelesaikan makhluk di benua armor surgawi. Di galaksi ini. Setelah menyebutkan galaksi kelas 1, King Tai King menjelaskan, wilayah langit Huaxia membagi galaksi menjadi tiga tingkatan. Mereka adalah galaksi kelas 1, galaksi kelas 2, dan galaksi kelas 3. Yang bertanggung jawab galaksi kelas 1 adalah dewa sejati satu bencana, galaksi kelas 2 adalah dewa sejati dua bencana, dan galaksi kelas 3 adalah dewa sejati tiga bencana. Tentu saja, beberapa dewa sejati yang kekuatannya jauh melebihi miliknya juga dapat bertanggung jawab atas sistem bintang tingkat tinggi dalam jangkauan kekuatan mereka. Menguasai sistem bintang bergantung pada bidang kekuatan seseorang. Zawon mengangguk sedikit dan berkata, makhluk di benua armor surgawi tidak terlalu kuat. Saya berharap guru dapat membiarkan mereka menetap di sini dengan damai. Lebih baik jika mereka tidak diganggu oleh orang lain. Taiking tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang itu. Dengan saya di sini, tidak ada seorang pun di sistem sungai panjang yang berani menyentuh orang yang saya atur. Setelah mendapatkan janji yang agung murni, Zawon akhirnya santai. Pada saat yang sama, pesawat ulang alik 9 matahari telah sepenuhnya memasuki sistem sungai panjang. Galaksi sungai panjang memang luas, dan ada banyak sekali planet yang bersinar terang. Zawon juga menemukan bahwa selain planet yang memiliki kehidupan, terdapat juga banyak bintang di galaksi. Bintang-bintang ini adalah matahari yang memancarkan panas yang sangat kuat. Bintang tetap tidak cocok untuk ditinggali makhluk hidup. Permukaan bintang tetap ditutupi magma bersuhu tinggi. Magma jenis ini sangat menakutkan, cukup untuk membunuh dewa surgawi. Bahkan Zawon pasti akan mati jika dia masuk ke bintang tetap ini. Di pusat sistem sungai panjang, terdapat sebuah planet yang sangat besar. Planet ini puluhan kali lebih besar dari planet lain di sistem Long River. Itu tampak seperti burung bangau di antara ayam. Di planet besar ini, ada sebuah istana yang sangat mewah. Di aula istana, seorang pria parubaya dengan aura menakutkan tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia dengan cepat terbang keluar dari istana. Di luar planet, pesawat ulang alik 9 matahari diam-diam berhenti di atas planet. Yuqing meletakkan jimat giyok di tangannya dan berkata, saya telah memberitahu orang yang bertanggung jawab atas sistem sungai panjang, Kiki. Dia akan segera tiba. Begitu Yuqing selesai berbicara, pria parubaya yang bergegas keluar istana tiba sebelum pesawat ulang alik 9 matahari. Dia berlutut di langit berbintang dan berkata dengan suara yang dalam, Kiki menyapa Tuan Yuqing dan Tuan Taiking. Saat ini, tubuh Kiki gemetar. Dia sangat gugup. Ketika Yuqing mengiriminya pesan, hatinya kacau. Dia sangat terkejut. Yuqing dan Tuan Taiking adalah tokoh yang sangat penting di seluruh alam surga Huaxia. Biasanya, orang-orang seperti itu tidak akan peduli dengan galaksi kecil kelas 1 seperti ini. Tapi sekarang, tokoh-tokoh penting telah datang ke sistem Long River. Kiki terkejut sekaligus bahagia. Lord Taiking menganggup dan berkata, Anda adalah orang yang bertanggung jawab atas sistem sungai panjang. Kiki dengan cepat berkata dengan hormat, anak kecil ini adalah penanggung jawab sistem sungai panjang. Perintah apa yang Anda miliki untuk saya? Lord Taiking melambaikan lengan bajunya dan melepaskan Paus Luoyan. Dia berkata kepada Kiki, ini adalah Paus Luoyan. Di dalamnya terdapat dunia kecil. Ada banyak makhluk hidup di dalamnya. Tidak cocok bagi mereka untuk tinggal di dalam Paus. Jadi, saya ingin menyerahkannya kepada Anda. Kiki memandang Mo Yan Wuxiang dan Si Ji di Paus Luoyan. Ketika dia menyadari bahwa mereka hanyalah setengah dewa dan dewa sejati, dia menjadi bingung. Dengan budidaya dan penglihatan Kiki, dia secara alami dapat melihat aura makhluk hidup di dalam Paus Luoyan. Ia menyadari bahwa aura makhluk hidup di dalamnya sangat lemah. Itu jauh lebih lemah daripada kebanyakan petani di sistem Long River. Meskipun Kiki bingung, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia membungkuh dan berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuhan. Anak kecil ini akan menjaga orang-orang ini dengan baik. Zuawan, yang berdiri di samping Tuan Tai King, tiba-tiba berkata, dewa sejati Kiki, orang-orang ini adalah keluarga dan teman saya. Saya harap Anda dapat memperlakukan mereka dengan baik. Kiki memandang Zuawan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ini adalah. Meskipun Kiki tahu bahwa Zuawan baru berada di tahap awal alam ilahi dan ada aura mematikan yang mengelilinginya, dia tahu bahwa identitas Zuawan luar biasa dari fakta bahwa dia berdiri di samping Tuan Tai King. Oleh karena itu, nada bicara Kiki sopan. Hei hei, namanya Zuawan, dia murid baruku. Semua orang di Paus Luoyan punya hubungan keluarga dengannya. Tuan Tai King memandang Zuawan dalam-dalam dan menjelaskan identitas Zuawan. Dia secara alami tahu bahwa Zuawan tidak sedang berbicara dengan Kiki, tetapi dengan dia. Meskipun orang-orang di Paus Luoyan dipercayakan kepada Kiki oleh Tuan Tai King, Kiki tentu saja tidak akan mengabaikan mereka. Namun, jika orang-orang ini dekat dengan Tuan Tai King, itu akan menjadi jauh lebih penting. Benar saja, Kiki mengungkapkan ekspresi serius ketika dia mendengar penjelasan Kiki, dan dia buru-buru membungkuk kepada Zuawan dan berkata, jadi itu Tuan Muda Zuo. Saya tidak tahu identitas Tuan Muda Zuo, jadi mohon maafkan saya. Karena ini orang-orang dekat dengan Tuan Muda, saya pasti tidak akan mengabaikan mereka. Tuan, saya ingin tinggal di Long River Galaxy untuk sementara waktu. Setelah semua orang beres, saya akan pergi bersama Anda. Zuawan memandang Tuan Tai King dan berkata, meskipun dia tidak meragukan ketulusan Kiki, dia tetap khawatir. Mata Lord Tai King berkedip dan dia mengangguk, kalau begitu tinggedewa di sini selama beberapa hari. Kiki sangat gembira saat mendengar itu. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Zuawan. Jika galaksi lain mengetahui bahwa Tuan Tai King dan Tuan Yu King tinggal di galaksi Sungai Panjang selama beberapa hari, reputasinya di galaksi Sungai Panjang akan melambung tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak berterima kasih kepada Zuawan? Tuan Zuo, ini adalah planet terbaik di galaksi Sungai Panjang. Bagaimana menurut Anda? Di atas planet yang sangat makmur, Kiki dengan sopan menunjuk ke planet tersebut dan tersenyum pada Zuawan. Setelah Kiki menempatkan Tuan Tai King dan Tuan Yu King di galaksi, dia memilih sebuah planet di galaksi atas permintaan Zuawan. Dengan status Tuan Tai King dan Tuan Yu King, mereka tentu saja tidak akan mengikutinya untuk memilih. Mereka membiarkan Zuawan melakukannya sendiri. Setelah memilih planet ini, mereka berencana membawa Zuawan pergi. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak membutuhkan planet yang bagus. Saya membutuhkan planet yang relatif terpencil dan lengkap. Kiki memandang Zuawan dengan aneh. Biasanya, ketika memilih sebuah planet, dengan sendirinya seseorang akan memilih yang terbaik. Mengapa Zuawan memilih yang terburuk? Mengesampingkan fakta bahwa Zuawan mendapat dukungan dari Yang Agung Murni dan Yang Murni Giok, fakta bahwa Zuawan adalah murid dari Yang Agung Murni berarti selama dia memilih planet pusat tempat Kiki berada. Kiki tidak akan berani mengeluh dan hanya bisa dengan patuh memberikan planet itu kepada Zuawan. Namun, Kiki tidak terlalu memikirkannya. Dia terus membawa Zuawan ke tepi galaksi. Karena Zuawan menginginkan planet yang lebih terpencil, dia hanya dapat memilih dari tepi galaksi. Setelah mencari setengah hari, Zuawan tiba-tiba berhenti di atas sebuah planet. Ukuran planet ini ternyata sangat mirip dengan planet Armor Surgawi. Sebagian besar permukaannya berpasir kuning, dan terdapat sedikit oasis. Ada beberapa manusia berpakaian preman yang tinggal di oasis. Di planet ini, ada benua besar yang mengambang. Ada banyak kultifator di benua ini, tapi mereka tidak terlalu kuat. Yang terkuat tidak berada di atas demigod. Ini planetnya, Zuawan bertanya sambil tersenyum. Kiki sedikit bingung. Sekalipun planet ini berada di tepi galaksi, namun tetap dianggap relatif miskin. Mengapa Zuawan memilih planet yang miskin? Namun, ini adalah pilihan Zuawan. Kiki tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan berubah menjadi aliran cahaya, memasuki benua di planet ini. Dia siap bernegosiasi dengan para penggarap di benua ini dan membuat mereka menjauh dari planet ini. Alasan Zuawan memilih planet ini secara alami karena terlalu biasa. Biasanya sulit menarik perhatian planet lain. Terlebih lagi, para kultifator di benua armor surgawi tidak memiliki tingkat kultifasi yang tinggi. Planet seperti ini paling cocok untuk mereka tinggali. Jika dia memilih planet yang terlalu makmur, itu bukanlah hal yang baik bagi orang-orang di benua armor surgawi. Mungkin karena identitas Zuawan sebagai murid Lord Tai King, Kiki secara alami tidak akan mengabaikan orang-orang di benua armor surgawi. Namun, Zuawan tahu bahwa dia tidak akan hidup lama. Begitu berita kematiannya menyebar ke galaksi sungai panjang, apakah Kiki masih akan memperlakukan orang-orang di benua armor surgawi dengan baik? Dia mungkin tidak akan melakukannya. Pada saat itu, orang-orang di benua armor surgawi akan menjadi terlalu lemah. Namun, mereka menduduki planet yang sangat makmur. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan diidam-idamkan oleh planet lain di galaksi. Inilah mengapa Zuawan lebih memilih-memilih planet terpencil di tepi galaksi. 1888 Suara mendesing. Luo Yanjing telah mengikuti Zuawan dan Kiki. Ketika Kiki terbang ke benua planet kuning, Luo Yanjing terbang ke sisi Zuawan. Pada saat ini, Mo Yan Wuxiang dan Siji berdiri diam di punggung Luo Yanjing. Di belakang mereka ada Long Xiaotian dan Feng Xiao, yang mewakili orang-orang Ryuka, serta Yuan Hongwen dan prajurit benua lainnya. Mo Yan Wuxiang terdiam. Tiba-tiba, dia mendatangi Zuawan dan berbisik, Apakah kamu benar-benar pergi? Tidak bisakah kamu tinggal? Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Seperti yang Anda lihat, baik Taiping maupun Yuking memiliki status yang sangat tinggi di domain surga Huaxia. Galaksi sungai panjang ini sudah cukup besar, tetapi ini hanya salah satu sudut dari domain surga Huaxia. Karena saya telah diterima sebagai murid oleh guru Taiping, saya hanya bisa mengikutinya ke inti domain surga. Mo Yan Wuxiang mengangguk. Dia mengangkat matanya yang indah dan menatap Zuawan. Kamu memiliki aura kematian yang kuat. Taiping sangat kuat. Jika kamu mengikutinya, kamu pasti bisa disembuhkan, bukan? Zuawan tertegun, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, kekuatan Master Grandpure Wan sangat luar biasa dan memiliki kemampuan yang hebat. Saya pasti tidak akan mengalami kecelakaan apapun saat mengikuti disisinya. Zuawan tidak mengatakan tebakannya. Lagi pula, itu tidak akan ada gunanya baginya atau orang-orang di benua armor surgawi. Zuawan, kami bangga padamu. Tidak peduli apa yang terjadi padamu di masa depan, kami akan datang mengunjungimu. Long Xiao Tian berjalan ke arah Zuawan, menepuk pundaknya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya harap Anda dapat sering mengunjungi kami. Feng Xiao meraih tangan Zuawan dan berkata dengan lembut, Nak, aku tahu kamu sudah dewasa. Tetapi ketika kamu keluar, kamu harus lebih berhati-hati. Ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri. Long Xiao Tian dan Feng Xiao tahu bahwa Zuawan akan pergi bersama Taiping. Meski enggan, mereka tidak memaksanya untuk tinggal. Sebaliknya, seperti orang tua biasa yang mengirim putra mereka, mereka terus memberitahu Zuawan beberapa hal sepele. Menatap Feng Xiao yang mengomel, Zuawan merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Dalam arti tertentu, Feng Xiao dan Long Xiao Tian bukanlah orang tua kandungnya, tetapi secara nama, dalam identitasnya sebagai Zuawan dari benua armor surgawi, mereka memang orang tuanya. Dari kata-kata Feng Xiao dan Long Xiao Tian, dia bisa merasakan kekhawatiran yang tidak dapat dipungkiri, yaitu kekhawatiran sebuah keluarga yang tidak dapat dicapai oleh orang luar. Si Ji melangkah maju dan menepuk bahu Zuawan. Dia tetap diam, tapi Zuawan bisa melihat kesedihan dan kesepian di wajah Si Ji. Si Ji sendiri merupakan sosok dari era kuno. Sepuluh ribu tahun yang lalu, dia kehilangan terlalu banyak orang yang dia kenal. Dalam pertempuran terakhir di benua armor surgawi, dia menjadi satu-satunya praktisi seni bela diri kuno yang masih hidup. Bisa dibilang dia agak ketinggalan zaman dengan era ini. Zuawan bisa memahami rasa sakit di hati Si Ji, tapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya menepuk bahu Si Ji dengan lembut dan saling memandang tanpa berkata apa-apa. Selanjutnya, Yuan Hongwen, Ji Chen Yan, dan beberapa pemuda jenius lainnya di dataran tengah yang mengenal Zuawan bertemu dengan Zuawan satu per satu. Kebanyakan dari mereka sangat berterima kasih kepada Zuawan. Zuawan tidak hanya menyelamatkan semua orang, tetapi dia juga menemukan planet baru untuk mereka. Dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa. Suara mendesing. Ki Ki kembali lagi. Dia tersenyum pada Zuawan dan berkata, Tuan Muda Zuo, para kultifator di planet ini telah sepenuhnya pindah. Tuan Muda dan semua orang sekarang dapat memasuki benua di planet ini. Zuawan memandang sekilas ke benua yang terapung di planet ini dan menemukan bahwa memang tidak ada pembudidaya di sana. Di tengah benua, ada seberkas cahaya yang sangat besar. Sinar cahaya itu seharusnya merupakan susunan teleportasi, dan para pembudidaya di benua ini seharusnya telah diteleportasi oleh sinar cahaya tersebut. Terima kasih, Senior Ki. Zuawan menangkupkan tinjunya dan berkata. Ki Ki melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Zuo terlalu sopan. Sekarang, semuanya, mari kita masuk ke benua dulu. Selain itu, benua dan planet ini saat ini tidak memiliki pemilik. Tuan Muda Zuo dapat menyebutkan namanya. Jika waktunya tiba, planet ini akan menjadi milik pribadi Tuan Muda Zuo. Tak seorang pun di galaksi akan berani menyentuh planet ini. Zuawan menangkupkan tinjunya lagi dan berkata dengan emosi, planet ini akan disebut planet Armor Surgawi, dan benua ini akan disebut benua Armor Surgawi. Planet Armor Surgawi, benua Armor Surgawi, Ki Ki bergumam dengan suara rendah. Lalu, dia memuji, Tuan Muda Zuo, itu nama yang bagus. Zuo Wen tersenyum tipis, mengabaikan sanjungan Ki Ki yang jelas. Dia berkata, Senior Ki, mari kita bicara setelah kita memasuki benua ini. Mendengar ini, Ki Ki menganggup dan memimpin semua orang ke pedalaman benua. Saat mereka memasuki benua itu, semua orang bisa merasakan bahwa benua itu mengandung banyak sekali Ki Abadi. Ki Abadi di benua ini sangat kaya. Itu sebanding dengan benua Armor Surgawi di zaman kuno. Berkultivasi di benua yang penuh dengan Ki Abadi ini telah mempermudah banyak pejuang di benua Armor Surgawi untuk maju ke tahap malaikat. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara vitalitas dan Ki Abadi. Energi Ki Abadi jauh lebih tinggi daripada energi vitalitas. Mata semua orang dipenuhi kegembiraan saat mereka memasuki benua itu. Tanpa diragukan lagi, benua ini jauh lebih baik daripada benua Armor Surgawi. Ki Ki memandang kerumunan yang bersemangat itu dengan heran. Ki Abadi di benua ini hanya rata-rata di galaksi sungai panjang. Dia awalnya khawatir Zuo Wen akan merasa tidak puas. Sekarang dia melihat kegembiraan di wajah orang-orang di benua Armor Surgawi, kekhawatiran di hatinya menghilang. Tentu saja, jika Ki Ki mengetahui lingkungan benua Armor Surgawi, dia akan mengerti mengapa semua orang begitu bersemangat. Setelah Ki Ki memberikan pengenalan sederhana tentang benua itu, dia diusir oleh Zuo Wen. Mulai sekarang, ini akan menjadi benua Armor Surgawi yang baru. Berdiri di gunung yang tinggi, Zuo Wen melihat ke bawah kedaratan yang luas dan merasakan rasa kepahlawanan di hatinya. Pada saat ini, orang-orang di benua Armor Surgawi tersebar di seluruh benua, bersiap untuk mengatur kembali kekuatan dan pasukan mereka. Ryuka adalah kekuatan di belakang Zuo Wen, jadi mereka memiliki lokasi dan sumber daya terbaik di benua ini. Tidak ada seorang pun yang merasa tidak puas karena hal ini. Sebaliknya, mereka merasa hal itu wajar. Bagaimanapun, semua ini karena Zuo Wen. Dapat dikatakan karena Zuo Wen mereka memiliki kualifikasi untuk hidup di benua subur ini. Mo Yan Wuxiang berdiri diam di belakang Zuo Wen. Dia diam-diam menatap punggung Zuo Wen. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat ke belakang di depannya, dia merasa sangat nyaman. Bahkan jika dia harus berdiri di belakang Zuo Wen dan melihat punggungnya, dia bersedia melakukannya. Angin bersiul dan meniup rambut panjang Zuo Wen. Kemudian, Zuo Wen mengeluarkan pentameter berdarah dan dengan lembut membelai pola di permukaannya. Suara mendesing. Cahaya hitam mengalir di sekitar pentameter berdarah, dan kemudian bayangan seekor anjing Xiao Hei muncul. Anjing hitam kecil itu menggosok lengannya dengan cakarnya dengan cara yang sangat mirip manusia. Ia memandang Zuo Wen dengan ekspresi aneh dan meraung, mengapa kamu begitu lembek? Kamu membuatku merinding. Biarku beritahu, aku tidak punya fetis seperti itu. Kepala Zuo Wen dipenuhi garis-garis hitam ketika dia melihat Xiao Hei mengatakan hal yang tidak masuk akal tanpa mengubah sifatnya. Namun, dia segera tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak. Nak, ada apa denganmu? Xiao Hei sangat tidak puas. Menurutku itu bagus. Xiao Hei, baguslah kamu masih hidup. Zuo Wen mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menepuk kepala Xiao Hei. Xiao Hei menatap kosong ke arah Zuo Wen. Kemudian, ia menyelangkan cakarnya dan memalingkan wajahnya. Kenapa kamu tiba-tiba jadi lembek? Haha, aku senang saja. Bisakah kamu memberitahuku kenapa kamu tiba-tiba menyatu dengan pentameter berdarah? Dan di mana Ceng Huang? Zuo Wen menepuk kepalanya dan bertanya. Wajah Xiao Hei tenggelam dan menghela nafas. Alasan aku tidak mati sebenarnya berkat rubah tua itu, Ceng Huang. Saat kami berdua memasuki pentameter berdarah, Ceng Huang tiba-tiba menggunakan kekuatan Fuxi Kauldron untuk secara paksa mengubahku menjadi roh artefak pada saat terakhir. Lalu, aku menyatu ke dalam pentameter berdarah. Zuo Wen tercengang dan hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa Ceng Huang adalah roh artefak dari kuali Fuxi, jadi tidak aneh jika dia mengetahui teknik rahasia untuk memurnikan roh artefak. Orang itu benar-benar bodoh. Dia jelas bisa langsung menjadi roh artefak pentameter berdarah dan menghindari bencana, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia memberikan kesempatan kepadaku. Bodoh sekali, mata Xiao Hei memerah saat dia berbicara. Zuo Wen menepuk kepala Xiao Hei tapi tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Ceng Huang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Xiao Hei. Meski Xiao Hei dan Ceng Huang biasanya bertengkar, keduanya sangat dekat. Mereka bisa dianggap teman buruk di bumi pada kehidupan sebelumnya. Dengan pengorbanan Ceng Huang, tidak dapat dihindari bahwa Xiao Hei akan mengalami depresi. Zuo Wen tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa diam. Ini adalah benua armor surgawi yang baru. Saya pikir para senior yang melindungi benua armor surgawi harus diingat oleh semua orang di benua ini. Zuo Wen tiba-tiba berdiri dan maju selangkah. Dia mengambil beberapa gunung tertinggi di benua itu. Kemudian, tangan kanan Zuo Wen seperti pisau saat dia menggunakan energi Dewa Bintangnya yang kuat untuk mengukir di permukaan gunung. Ukiran Zuo Wen sangat detail dan teliti. Setelah beberapa saat, terbentuklah sosok manusia. Wajah patung ini tidak lain adalah orang terkuat di benua armor surgawi, Changji. Kemudian, Zuo Wen terus mengukir Fuxi, Oriental, Simen, Namong, Beichen, Changlong, dan Dewa Gunung pertama. Pada saat yang sama, dia juga mengukir Fuxi Kauldron dan seekor rubah kecil yang tersenyum di Kuali. Kuali Fuxi ditempatkan setinggi bahu Fuxi. Sebanyak delapan patung batu berdiri dengan tenang di tengah benua. Karena patung batu itu sangat tinggi hingga menembus awan, maka seluruh benua dapat melihat dengan jelas patung batu besar yang berdiri tegak dan tidak pernah jatuh. Terutama beberapa pembudidaya, setelah melihat Zuo Wen dengan santai mengukir patung batu sebesar itu, semuanya memperlihatkan ekspresi kagum dan hormat. Ada juga beberapa orang fanatik yang meneriakan nama Zuo Wen. Ini semua adalah pengagum Zuo Wen. Setelah selesai mengukir, Zuo Wen melayang di depan patung batu dengan ekspresi rumit. Kemudian, Zuo Wen menarik celananya dan berlutut di tanah. Jika bukan karena pengorbananmu, aku, Zuo Wen, akan mati ribuan kali lipat. Zuo Wen tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. 1889 Busur Zuo Wen seperti efek domino. Semua orang di benua itu berlutut di tanah satu demi satu. Mata mereka dipenuhi dengan ketulusan dan rasa hormat. Meskipun Zuo Wenlah yang pada akhirnya mengalahkan Yang Yi dan Master Si, mereka semua tahu bahwa tanpa pengorbanan orang-orang ini, Zuo Wen tidak akan mampu menyelamatkan seluruh benua armor surgawi dengan kekuatannya sendiri. Setelah membungkuk tiga kali, Zuo Wen melangkah ke udara dan melayang di depan patung batu itu. Melihat banyak pejuang di benua itu, dia berkata dengan suara yang dalam, Chang Ji adalah orang terkuat di benua armor surgawi di masa lalu. 10.000 tahun yang lalu, dia membalikan keadaan dan menekan Dewa Langit untuk menyelamatkan seluruh alam surgawi. Benua armor. 10.000 tahun kemudian, bencana terjadi lagi. Dengan tubuhnya yang hancur, dia menyerahkan kekuatannya kepadaku dan mengatur banyak rencana rahasia. Meskipun dia dilahap oleh Guru Si, kami tidak berani melupakan kontribusinya. Fuxi, Dongfang, Simen, Beichen, dan Namong, empat dewa sejati, untuk menahan Yang Yi, mereka tidak ragu-ragu meledakan diri untuk memberi waktu bagi kita untuk melarikan diri. Dan dia adalah pendeta Tao Changlong dan Dewa Gunung Pertama. Mereka adalah orang yang sama. Untuk mengalahkan Yang Yi, mereka mengorbankan diri mereka untuk membantuku membentuk jiwa ilahi dan menjadi Dewa Langit. Pada akhirnya, aku bisa melakukannya kalahkan Yang Yi. Kata-kata Zhuawan berapi-api dan penuh emosi. Penyakit itu sangat menular. Hanya dalam beberapa kalimat, dia menceritakan perbuatan tragis Changji, Fuxi, Tao Changlong, dan lainnya, yang mempengaruhi banyak pejuang di benua itu. Di sebuah lembah di sudut paling terpencil di benua itu, Si Ji berjalan perlahan. Dia dalam keadaan linglung, seperti mayat berjalan. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat patung batu Changji, Fuxi, dan lainnya yang diukir Zhuawan. Terutama ketika dia mendengar narasi Zhuawan yang penuh gairah, tatapannya menjadi sangat rumit. Namun, dia segera mengungkapkan ekspresi puas. Setelah 10 ribu tahun, saya sudah merasa lelah. Terima kasih, Zhuawan. Jika bukan karena Anda, semua orang di benua armor surgawi akan mati secara tidak wajar. Si Ji bergumam dengan suara rendah. Segera setelah itu, dia diam-diam memasuki kedalaman lembah. 10 ribu tahun menetap telah menyebabkan Si Ji merasa sangat lelah. Ia memutuskan untuk hidup mengasingkan diri dan tidak lagi menyebukkan diri dengan urusan dunia. Di depan patung batu itu, Zhuawan sepertinya merasakan sesuatu. Dia melirik ke lembah pegunungan tempat Si Ji berada dan bertukar pandang dengan Si Ji dari jauh. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya menganggup pada Si Ji. Si Ji juga menganggup kembali dengan ringan. Meski keduanya tidak berbicara, mereka memahami niat satu sama lain. Zhuawan melihat lagi patung batu Changji, Fuxi, dan lainnya. Dia berbisik pada dirinya sendiri, meskipun Yang Yi sudah mati, dia hanyalah kembaran Sakyamuni. Jika aku, Zhuawan, naik ke langit virtual suatu hari nanti, aku pasti akan membunuh Sakyamuni dan mengorbankan Sakyamuni untukmu. Pada periode waktu berikutnya, Zhuawan tetap berada di benua armor surgawi yang baru. Selama kurun waktu tersebut, ia kerap menghabiskan waktu bersama orang tua, kakek, dan kerabat lainnya. Ia juga sering mengunjungi Moyan Wushang, Yuan Hongwen, dan lainnya. Meskipun semua orang rukun dan bahagia, ada sedikit kesedihan dalam kebahagiaan ini. Mereka semua tahu bahwa Zhuawan tidak akan tinggal lama di benua ini. Setelah beberapa saat, Zhuawan akan dipanggil oleh Taiking dan meninggalkan galaksi Sungai Panjang. Pada hari ini, matahari bersinar terang. Di halaman yang luas, Zhuawan, Long Xiaotian, Feng Xiao, Long Xiangding, dan anggota klan Ryuka lainnya sedang duduk bersama. Moyan Wushang duduk tidak jauh dari Zhuawan dan diam-diam menatap Zhuawan. Zhuawan mengobrol dan tertawa bersama semua orang. Semua orang tertawa dari waktu ke waktu. Itu adalah pemandangan yang harmonis. Tiba-tiba, wajah Zhuawan berubah sedikit dan matanya menjadi suram. Ketika semua orang melihat ekspresi Zhuawan, senyuman di wajah mereka membeku. Zhuawan berdiri diam dan menangkupkan tinjunya ke semua orang. Dia berkata, semuanya, saya harus pergi. Nak, berhati-hatilah sepanjang jalan. Ayah dan ibu tidak cukup kuat untuk melindungimu. Di masa depan, semuanya akan bergantung padamu. Jika kamu punya kesempatan, kembalilah lebih sering. Long Xiao Tian dan Feng Xiao berdiri dan menghela nafas. Orang-orang lainnya juga berdiri. Meskipun mereka sangat enggan, mereka juga tahu bahwa orang yang membawa pergi Zhuawan kali ini adalah Tai King yang agung. Moyan Wuxiang menggigit bibir bawahnya dan berdiri. Matanya yang indah menatap Zhuawan dan berkata, Zhuawan, maukah kamu kembali? Zhuawan menoleh untuk melihat Moyan Wuxiang dan berkata sambil tersenyum, ya, saya pasti akan kembali. Mendengar ini, Moyan Wuxiang tersenyum dan berkata dengan suara rendah, bagus. Saya akan menunggumu kembali. Mata Zhuawan menunjukkan sedikit keraguan. Dia berbalik dan menghadap Moyan Wuxiang di depannya. Dia menemukan bahwa sudut mata Moyan Wuxiang tanpa sadar telah berkaca-kaca. Bang! Tiba-tiba, Zhuawan merasakan angin yang harum. Kemudian, Moyan Wuxiang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Kamu harus kembali. Kami semua menunggumu di sini. Suara muda dan tidak berpengalaman perlahan terdengar di telinga Zhuawan. Segera setelah itu, wangi angin tiba-tiba meninggalkan pelukannya. Zhuawan diam-diam menatap Moyan Wuxiang yang pergi. Matanya menunjukkan sentuhan kesedihan. Dalam benaknya, sosok Muceng Sue muncul. Gadis kecil ini mempunyai perasaan yang mendalam padamu. Tidak bisakah kamu merasakannya? Suara Xiaohei perlahan terdengar. Zhuawan menjawab sambil tersenyum masam, saya tidak buta. Bagaimana mungkin saya tidak melihatnya? Tapi sekarang, aku hanya ingin mengeluarkan cincin spiritualku dari tubuh Devor. Mari kita bicarakan hal lain nanti. Terlebih lagi, Tai King tidak terduga. Saya tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Xiaohei terdiam. Kemudian, dia melanjutkan, tubuh Devor telah melarikan diri ke kedalaman langit berbintang. Bahkan Yu King tidak dapat menemukannya. Bagaimana cara menemukannya? Kecuali Anda menggunakan pil pengganti darah untuk terlahir kembali di cincin spiritual. Tapi itu hanya mencari kematianmu sendiri. Mata Zhuawan tenang. Ia berkata, itulah yang sedang kupikirkan. Kali ini, aku akan mengikuti Tai King ke wilayah Surgawi Huaxia. Aku akan membuat banyak persiapan untuk kelahiran kembaliku di cincin spiritual. Ada banyak ahli di wilayah Surgawi Huaxia. Aku-aku khawatir pasti ada banyak teknik rahasia yang jauh lebih maju daripada yang ada di benua armor Surgawi. Teknik rahasia. Kamu, Xiaohei sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya, saya berencana untuk memiliki Devor Muda. Ketika cincin roh dilahap oleh Devor Muda, saya sudah memikirkan metode ini. Namun, saya tidak memiliki pengalaman memiliki Devor Muda, saya juga belum pernah berhubungan dengan teknik rahasia apapun di bidang ini. Jadi, saya tidak yakin. Tetapi sekarang saya telah menjadi murid Tai King, tidak peduli mengapa dia menerima saya sebagai muridnya, saya harus dapat menyentuh teknik rahasia dan kekuatan supernatural di wilayah Surgawi Huaxia. Begitu saya menyentuh teknik rahasia yang kuat itu dan kekuatan supernatural, saya pikir setelah kelahiran saya kembali, saya akan mampu menangani tubuh Devor dan merebutnya. Zhuawan berkata dengan tegas, Xiao Hei menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Dia harus mengakui bahwa keputusan Zhuawan terlalu berisiko. Meski tubuh muda Devor belum mencapai usia dewasa, ia tetap merupakan keturunan Devor. Bagaimana makhluk sekuat itu bisa ditangkap dengan mudah? Xiao Hei, Jangan khawatir. Aku masih memiliki mata pemakan surga. Setelah aku terlahir kembali, itu akan tumbuh dari gelabelaku. Saat itu, dengan mata pemakan surga, aku akan lebih percaya diri. Itu sebabnya aku membuat ini keputusan, kata Zhuawan sambil tersenyum. Jika kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya berharap kamu berhati-hati, kata Xiao Hei dengan suara rendah. Zhuawan mengangguk, lalu dia berkata, Xiao Hei, aku akan meninggalkan lima langkah percikan darah di benua ini untuk saat ini. Aku akan kembali setelah aku benar-benar mengambil tubuh bayi dan melahapnya. Pada saat itu, aku-aku akan membawamu dan seluruh planet ini bersamaku. Kemudian, Zhuawan menyerahkan lima langkah percikan darah kepada Long Xiao Tian dan kemudian meninggalkan bintang armor surgawi yang baru. Di luar planet pusat galaksi Sungai Panjang, Tai King dan Yu King berdiri berdampingan, sementara Kiki berdiri dengan hormat di belakang mereka. Astaga! Pelangi Panjang meluncur, memperlihatkan sosok Zhuawan. Melihat Zhuawan, Tai King dan Yu King tersenyum. Tai King mengeluarkan pesawat ulang alik sembilan matahari dan berkata, Ayo pergi! Kami sudah menyelesaikan teman-temanmu. Saatnya kembali ke wilayah surga bersama kami. Zhuawan mengangguk dan kemudian masuk ke pesawat ulang alik sembilan matahari. Tai King kemudian mengaktifkan pesawat ulang alik sembilan matahari dan menghilang dari galaksi Sungai Panjang. Di luar angkasa yang dingin dan gelap, banyak sekali planet terbengkalai yang melayang di angkasa yang luas. Di salah satu planet berwarna perak gelap yang ditinggalkan, seekor binatang raksasa eksotis sedang tertidur. Binatang eksotik ini memiliki 12 tanduk di kepalanya. Wajahnya ganas, dan sisiknya berkilau logam. Sekilas terlihat seperti mesin tempur. Binatang eksotis ini adalah tubuh muda Devor, yang diam-diam melarikan diri dari medan perang di Heavenly Armor Star. Setelah Devor melarikan diri, ia tidak berhenti untuk beristirahat, menuju jauh ke langit berbintang. Butuh waktu beberapa bulan sebelum ia berhenti dan berhenti di bintang yang ditinggalkan ini. Sejak Devor lahir, ia belum menyerap cukup energi dari Devor dewasa. Oleh karena itu, kekuatannya sangat rendah, hanya di alam demigod. Apalagi Devor baru saja melalui pertarungan hebat, sehingga mengalami banyak luka. Oleh karena itu, saat ini sangat lemah. Devor dengan waspada mengamati planet besar yang ditinggalkan ini. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di planet ini, ia terus menggali cakarnya di permukaan planet, secara bertahap masuk lebih dalam ke dalam planet. Ketika mencapai dasar planet yang ditinggalkan, ia menggali lubang besar di kedalamannya. Kemudian, ia berbaring dengan tenang di dalam lubang dan tertidur lelap. Devor adalah ras yang mengandalkan melahap planet untuk mendapatkan energi. Namun, di luar angkasa, hampir semua planet ditinggalkan, tanpa energi apapun. Bagi Devor, planet-planet ini seperti sampah, dan tidak berpengaruh pada kerusakannya. Selain itu, metode pemulihan Devor yang lain adalah dengan tidur. Ia menggunakan tidurnya untuk mengurangi konsumsi energi, dan energi yang dihematnya dapat digunakan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bayi Devor berencana menggunakan tidur nyenyaknya untuk pulih perlahan dari cederanya. Ia berencana meninggalkan bintang yang ditinggalkan ini setelah luka-lukanya sembuh total. Jauh di dalam tubuh Devor, monster mirip kerangka berwarna merah darah sedang duduk bersila di dinding daging berwarna merah darah dekat perutnya. Monster berwarna merah darah ini memakai cincin perak di jarinya. Fiuh! Monster itu akhirnya berhenti menggeliat. F. Chuck, untungnya aku, Sang Blood Immortal, bijaksana. Saat aku jatuh ke dalam perut monster itu, aku langsung bersembunyi di dinding daging. Kalau tidak, aku akan dicerna oleh monster itu. 1890. Awalnya, tubuh Infan Devor tidak cocok untuk ditinggali oleh prajurit normal. Biasanya, prajurit yang ditelan ke dalam tubuhnya akan terkorosi oleh energi darahnya yang kuat, dan planet yang ditelan ke dalam tubuhnya akan dibawa ke ruang lain yang serupa. Ke langit berbintang. Setelah Blood Immortal ditelan ke dalam tubuh Baby Devor, dia secara alami dianggap sebagai makanan, dan dikirim ke perutnya. Awalnya, energi darah yang kuat di tubuh Devor sudah cukup untuk membunuh sebagian besar makhluk. Tapi darah abadi berbeda. Dia mengolah energi darah, dan setelah memasuki tubuh Baby Devor, dia tidak hanya merasa tidak nyaman, tetapi kultivasinya juga meningkat, dan dia langsung menjadi Dewa Langit. Energi darah yang melonjak di tubuh Baby Devor terlalu cocok untuk ditinggali oleh Blood Immortal, tapi itu hanya terbatas pada dinding daging yang dia temukan. Karena tubuh Baby Devor penuh dengan bahaya, asam di perutnya di bawah dinding daging saja sudah cukup untuk membuat Blood Immortal menjadi ketiadaan. Dan sebelum Baby Devor tertidur, dinding dagingnya terus menggeliat, yang membuat Blood Immortal sangat menderita. Sekarang setelah gerakan menggeliat itu akhirnya berhenti, Blood Immortal menghela nafas lega. Berapa lama lagi aku harus tinggal di tempat terkutuk ini, sepi sekali. Blood Immortal menggaruk kepalanya karena kesal. Meskipun kekuatan darah di sini memang cocok untuk dia kembangkan, dan itu juga meningkatkan kecepatan kultifasinya, Blood Immortal sudah kesal dengan kenyataan bahwa dia hanya bisa tinggal di tempat kecil ini selama beberapa bulan. Sialan, aku seharusnya tidak setuju untuk menyimpan cincin roh Zwa Wen. Sekarang aku dalam keadaan ini, itu semua karena Zwa Wen itu. Blood Immortal meraih cincin roh di tangannya, dan hendak membuangnya, tapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Sial, kenapa Zwa Wen belum mati? Ketika dia mati, dia bisa terlahir kembali di cincin roh ini, dan kemudian aku bisa memiliki seseorang untuk diajak bicara. Tidak, aku tidak bisa membuang cincin roh ini, aku harus membuangnya. Biarkan orang itu merasakan lingkungan keras di dalam tubuh Infantevor. Menyingkirkan cincin roh lagi, Dewa Darah duduk bersila di dinding daging dengan marah untuk mengolah energi darahnya, dan pada saat yang sama, dia berharap Zwa Wen akan segera mati dan terlahir kembali. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya bergerak di bawah pesawat ulang alik sembilan matahari. Zwa Wen berdiri di geladak, diam-diam memandangi galaksi tak berujung di bawah pesawat ulang alik, dan dia tidak merasakan keterkejutan dan keingin tahuan seperti pada awalnya. Sepanjang perjalanan, dia telah melihat terlalu banyak galaksi. Kini, dia tidak lagi tertarik dengan galaksi yang dia lewati. Namun, luasnya wilayah surga berada di luar jangkauan Zwa Wen. Dengan pesawat ulang alik sembilan matahari, mereka masih belum mencapai pusat langit Taiking dan yang lainnya. Adapun bagaimana yang agung murni dan yang murni Giok hanya menghabiskan sedikit waktu untuk mencapai luar angkasa, itu wajar karena mereka telah menggunakan warp dengan seluruh kekuatan mereka. Tadi, milik Yu, adalah Tayan Yuqing dan Yuqing adalah Yuyu, Suan dan Yuwas Tat, Tu dan Yutuwas Yuyu, Wasen Yuspaces dan Yuto tuyus tuyut 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 tuyut. T. S. Tidak, eske, eske. Zwa Wen mengangkat ke lopak matanya dan tiba-tiba melihat tiga wilayah bintang besar di depan pesawat ulang alik sembilan matahari di kejauhan. Ketiga domain bintang ini terdiri dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dan pemandangan ini mengejutkan Zwa Wen. Sepanjang perjalanan, dia hanya melihat satu galaksi saja, apalagi jarak antar galaksi cukup jauh. Namun, tiga domain bintang di depannya berbeda. Setiap star domain terdiri dari galaksi yang berbeda, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip, menghiasi kompleksitas dan keunikan star domain ini. Ketiga domain bintang ini memiliki penampakan yang berbeda-beda, dan salah satunya terdiri dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk istana surgawi yang sangat besar. Istana surgawi yang besar ini mengeluarkan tekanan yang tak terbayangkan. Bidang bintang lainnya seluruhnya berwarna merah, dan sebagian besar bintang di bidang bintang ini adalah bintang yang memancarkan panas yang mengerikan. Dibandingkan dengan jumlah bintang yang mengerikan, jumlah planet yang memiliki kehidupan di bidang bintang ini jauh lebih sedikit. Mereka hanya menempati sekitar sepertiga dari total bidang bintang. Terlebih lagi, ketika sistem bintang ini dikelompokkan, bentuknya seperti tanah merah. Di tanah merah tua ini, api menyala tanpa henti. Star domain terakhir terdiri dari galaksi yang tak terhitung jumlahnya yang terdiri dari planet-planet yang memiliki kehidupan. Penampakannya seperti kabut, seolah dikelilingi awan dan kabut. Itu seperti surga di bumi, indah dan megah. Ketiga domain bintang ini sepertinya disatukan, padahal sebenarnya tidak. Mereka disusun dalam segitiga dalam tiga arah dan saling melengkapi. Ini. Zua Wen memandang ketiga domain bintang ini dengan kaget, dan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat star domain yang begitu megah. Tai King melirik ke arah Zua Wen dan berkata sambil tersenyum, Zua Wen, ketiga wilayah bintang ini adalah tempat tiga yang murni dari Taoisme berada. Istana Surgawi yang besar disebut Istana Surgawi King Wei, dan itu adalah wilayah Yu King. Dan wilayah bintang yang seperti tanah tandus itu adalah wilayah Primeklir. Itu disebut Primeklir Barenland. Primeklir terobsesi dengan pemurnian senjata, jadi ada banyak jenis bintang di wilayah mereka. Mereka menggunakan panas yang kuat dari bintang-bintang untuk menempas senjata yang ampuh. Adapun wilayah bintang terakhir, itu adalah tempat tinggalku, dan disebut alam Surgawi Taiking. Hanya ketika dia mendengar ini, Zua Wen mengetahui bahwa ketiga wilayah ini sebenarnya adalah kediaman Sekte Sky Dao, Sekte Jade Dao, dan Sekte Prime Dao yang belum pernah diatemui. Zua Wen telah mendengar tentang tiga yang murni dalam legenda di kehidupan sebelumnya. Tiga yang murni adalah Nenek Moyang Taoisme, dan mereka adalah penguasa Surgawi Yuqing Yuan Shi, penguasa Surgawi Taiking Dao De, dan penguasa Surgawi Sang Ching Lingbao. Dapat dikatakan bahwa tiga yang murni sangat terkenal di bumi pada kehidupan sebelumnya, dan mereka pernah dinobatkan sebagai dewa tertinggi oleh orang dahulu. Sekarang, Zua Wen melihat Yuqing dan Taiking dari tiga yang murni dengan matanya sendiri. Dapat dikatakan bahwa ini tidak dapat dipercaya dalam kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang, hati Zua Wen tenang seperti air, dan dia tidak sedih atau bahagia. Tuan, saya ingin pergi ke kampung halaman saya sebelumnya, bumi, dan melihatnya. Zua Wen tiba-tiba melihat ke arah Taiking. Taiking menatap Zua Wen dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, Zua Wen, meskipun akulah yang memfasilitasi transmigrasimu, kematianmu bukan disebabkan olehku. Hanya dapat dikatakan bahwa kamu kebetulan memiliki fuksi koldron pada waktu itu, dan kamu diburu sampai mati. Pada saat itu, aku kebetulan membutuhkan seorang kandidat, jadi aku memindahkan jiwamu ke benua armor Surgawi. Zua Wen memandang Taiking dengan heran. Berdasarkan pemahamannya tentang Taiking, Taiking jarang menjelaskan apa yang dia lakukan, tetapi orang ini justru berinisiatif untuk menjelaskan kepada Zua Wen, yang benar-benar membingungkan Yu King. Zua Wen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Guru, jangan khawatir. Saya tahu ini. Saya kembali ke bumi kali ini untuk bertemu teman-teman lama dan keluarga saya dari kehidupan saya sebelumnya, untuk menyelesaikan sisa pikiran terakhir saya, dan juga untuk membalas dendam atas pembunuhanku sebelumnya, sehingga pikiranku bisa jernih. Taiking terdiam sesaat, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, bumi adalah dunia fana di bawah yurisdiksi benua Huaxia. Selain pengelola dunia fana, penggarap lain tidak diizinkan masuk. Saya tahu Guru pasti punya cara. Zua Wen menatap Taiking. Bumi dan rekannya, benua Huaxia, berada di Taiking Wonderland Starfield milikku. Jika kamu ingin memasuki bumi untuk menyelesaikan sisa pikiranmu, itu bukan tidak mungkin, tapi sebelum itu, aku perlu mendiskusikan sesuatu denganmu. Taiking tiba-tiba berkata, mata Zua Wen menyipit, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia bertanya, ada apa? Taiking tersenyum misterius dan berkata, kami akan membicarakan hal ini ketika Anda kembali dari bumi. Kemudian, Taiking melihat ke arah Yu King dan berkata, Yu King, apakah kamu ingin datang ke Taiking Wonderland-ku? Saya tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Yu King tertawa. Taiking menganggup dan berkata, kalau begitu mari kita masuk ke Taiking Wonderland dulu. Zua Wen, apakah kamu akan pergi ke bumi sekarang? Zua Wen masih mengangguk. Taiking tidak membuang waktu dan memimpin. Di bawah bimbingan pesawat ulang alik sembilan matahari, kelompok itu langsung memasuki negeri ajaib Taiking. Pesawat ulang alik sembilan matahari sangat cepat, dan mereka langsung sampai di sebuah planet yang tampak seperti permata biru. Mata Zua Wen tertuju pada planet biru, dan dia sedikit tergerak, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Kemudian, matanya menoleh sedikit dan mendarat di sebuah benua yang mengambang di atas bumi. Ketika dia pertama kali memahami kehendak Dao, kesadaran surgawinya telah turun ke bumi ketika dia menelusuri asal-usulnya. Pada saat itu, budidayanya tidak tinggi, jadi dia tidak bisa melihat menembus batasan di permukaan benua Huaxia. Namun sekarang, budidayanya telah mencapai tahap awal alam dewa surgawi, sehingga ia dapat dengan mudah melihat benua Huaxia. Suara mendesing. Saat pesawat ulang alik sembilan matahari tiba di luar bumi, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyapu benua Huaxia. Setelah diperiksa lebih dekat, lampu pedang ini sebenarnya adalah sekelompok pembudidaya yang terbang dengan pedang terbang. Pemimpin kelompok pembudidaya ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Di antara kelompok pembudidaya ini, Zuawan bahkan melihat pria parubaya berkulit putih yang terbang dengan pedang ketika kesadaran ilahi turun ke bumi. Pria parubaya ini mengikuti di belakangnya dengan hormat. Meskipun dia juga melihat Zuawan, dia tidak mengenali Zuawan. Bagaimanapun, Zuawan hanya turun dengan kesadaran ilahi, dan dia sendiri belum tiba di bumi. Bagaimana pria parubaya ini bisa mengenali Zuawan? Master Sekte Gunung Busu, Yu Zhe, menyapa Supremasi Tai King dan Supremasi Yu King. Orang tua berambut putih itu maju ke depan, membungkuk, dan berkata dengan keras. Banyak kultifator di belakang lelaki tua itu juga memberikan penghormatan kepada Tai King dan Yu King. Tai King mengangguk sedikit, lalu menunjuk ke arah Zuawan di sampingnya dan berkata, Yu Zhe, ini muridku, Zuawan. Dia memiliki beberapa urusan yang harus diurus di bumi. Saya harap kamu dapat mengizinkannya masuk sebentar. Yu Zhe sedikit mengernyit. Dia melirik Zuawan, yang berada di samping Tai King, dengan tatapan serius di matanya. Mampu menjadi murid dari keberadaan seperti Tai King, dia secara alami tidak berani gegabuh, tetapi dia segera terlihat bermasalah. Supremasi, muridmu sudah menjadi dewa surgawi. Jika dia memasuki bumi dengan budidaya seperti itu, dia akan dilahap oleh hukum bumi. Dia tidak dikenali oleh bumi. Yu Zhe berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih telah menonton!